mendengar pertanyaan Luan meskipun yang Meiren ingin menjawab dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius Sekte Kota Ungu telah mengalami kemunduran selama lebih dari 200 tahun sangat sedikit kontak antara mereka dan sekte lainnya meskipun saya tahu sedikit saya tidak dapat memastikannya yang terbaik adalah setelah bertanya kepada Suster Yao tentang hal ini Luan sedikit mengangguk memang benar Yao adalah Putri Semoku dia harus tahu lebih banyak tentang klan Hachiko dan sekte lainnya dia bertanya di mana dia dia membantu Liulan menangani beberapa hal di Pulau Api Liu Yi segera berkata saya akan mencarinya sekarang setelah mengatakan itu Liu Yi dengan cepat membuka susunan teleportasi dan pergi segera susunan teleportasi menyala lagi dan Liu Yi serta Yao kembali bersama semua orang kembali ke olah samping dan duduk Luan menceritakan kepada mereka apa yang terjadi Yao sedikit khawatir ketika dia mendengar bahwa Luan akan berpartisipasi dalam pelatihan Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan namun, dia tetap menjawab pertanyaan Luan terlebih dahulu Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan awalnya merupakan sekte yang memerintah Kekaisaran Awan Selatan Yao merenung dan berkata dengan serius di antara 15 sekte dan 16 sekolah, Sekte Gunung Api adalah sekte yang relatif normal tidak jauh berbeda dengan sekte biasa di delapan benua kuno namun, arah pengembangan Sekte Gunung Api sudah pasti mereka hanya merekrut murid dengan atribut api, tanah, dan air mereka tidak merekrut murid dengan satu atribut kurang atau lebih ini karena pendiri Sekte Gunung Api adalah guru surgawi atribut ganda api, tanah, dan air teknik surgawi yang dia tinggalkan semuanya adalah teknik surgawi tiga atribut Sekte Gunung Api ingin belajar dari klan Hachiko dan mengembangkan atribut tertentu hingga batasnya meskipun banyak orang jenius yang ditolak dan diberikan kepada sekte lain Sekte Gunung Api telah berdiri selama 4000 tahun itu adalah sekte dengan sejarah panjang Yao berkata, karena itu, orang-orang dari Sekte Gunung Api sangat yakin bahwa tujuan sekte mereka benar itu tidak pernah berubah Luan sedikit mengangguk memang benar, jika seseorang ingin memperoleh kekuatan yang lebih tinggi seringkali lebih berguna untuk mengambil spesialisasi daripada menjadi berpengetahuan energi seseorang terbatas spesialisasi akan membuat kemajuan seseorang lebih cepat Bagaimana dengan Sekte Seribu Bayangan? Luan bertanya, mereka adalah sebuah klan Mereka seharusnya memiliki roda takdir yang unik, bukan? Ya, Yao mengangguk ringan dan berkata roda takdir dari Sekte Bayangan Segudang sangat unik Fondasinya adalah dua atribut angin dan air Roda takdir disebut tubuh sejati bayangan segudang Ia dapat membuat banyak klon dalam waktu singkat waktu Klon, tubuh Luan bergetar Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu Dia bertanya, ini bukan ilusi Tidak Yao menggelengkan kepalanya dan menegaskan Saya telah melihat orang-orang dari Sekte Seribu Bayangan menggunakan roda takdir mereka Doppelganger terbuat dari angin dan air Mereka tidak memiliki kesadaran Tetapi mereka terhubung dengan lautan kesadaran pemiliknya Pengendali dapat memberi perintah kepada para Doppelganger secara langsung melalui kesadaran spiritualnya Faktanya, para Doppelganger tidak berbeda dengan boneka Luan berpikir keras dan berkata Jika itu masalahnya, bahkan jika energi Doppelganger diperoleh dari energi langit dan bumi Itu masih sama dengan inti dari keterampilan surga Ada perbedaan besar antara keduanya Doppelganger dan tubuh manusia Itu tidak bisa dianggap sebagai roda takdir yang kuat, kan? Itu benar Menurut pendapat Luan, roda takdir seperti itu bahkan tidak sebagus milik hirarki dewa spiritual Namun, sebagai salah satu dari 31 sekte Roda nasib sekte bayangan harus berada di level teratas Kekuatan Doppelganger terletak pada kenyataan bahwa ia hanya mengonsumsi sedikit energi Dan pada dasarnya tidak perlu mengumpulkan energi Selain itu, shadow sek tidak perlu menggunakan Doppelganger lengkap Mereka hanya dapat menggunakan beberapa bagian individu untuk melancarkan serangan mendadak Yao memahami keraguan Luan dan berkata Ada pepatah di antara 15 sekte dan 16 klan bahwa sekte bayangan mengendalikan segalanya dalam jarak 30 kaki Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini Dalam hal ini, sekte bayangan adalah sekte yang menaruh perhatian besar pada pertarungan jarak dekat Yao memandang Luan, yang sedang berpikir keras, dan berkata Keterampilan gerakan sekte bayangan tidak dapat diprediksi Kekuatan sekte gunung vulkanik tidak dapat diremehkan Namun, kedua sekte ini dianggap sebagai kekuatan yang relatif stabil di antara 31 sekte Mereka hanya peduli pada perkembangan diri sendiri dan jarang berteman dengan dunia luar Jika kedua sekte ini bisa saling melatih, nampaknya dunia akan kacau balau tahun depan Luan menarik napas dalam-dalam Meskipun kompetensi Luan tidak buruk, dia tidak pernah sombong, terutama setelah pertarungan dengan hirarki dewa spiritual 15 sekte dan 16 klan adalah kekuatan nyata yang berdiri di atas delapan benua kuno Tak satu pun dari mereka bisa diremehkan Luan selalu menjaga sikap hormat dan tidak membiarkan dirinya ceroboh Saya ingin pergi bersama suami saya ke pelatihan dalam tiga hari Yao Yao memandang Luan dan berkata dengan serius Luan terkejut Bukannya dia tidak ingin Yao Yao ikut dengannya Namun, dia tidak tahu apakah itu aman Yao Yao adalah anggota Semoku, dan Semoku diawasi dengan ketat oleh klan Hachiko Bagaimana jika tindakan nyata seperti itu menimbulkan ketidakpuasan klan Hachiko Yao Yao mengetahui kekhawatiran Luan Dia tidak menunggu Luan berkata apa-apa dan berkata Jangan khawatir, suamiku Ayahku berkata bahwa selain klan Hachiko, tidak ada kekuatan lain yang berani menyerang Semoku Bahkan sekte pun tidak punya nyali Kalau tidak, yang pertama mengejar mereka adalah klan Hachiko Tubuh Luan gemetar Dia bertanya dengan heran, kenapa? Mengapa klan Hachiko ingin membunuh Semoku tetapi tidak membiarkan orang lain menemukan masalah dengan Semoku? Aku tidak tahu Yao Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata Tetapi ayahku sangat serius ketika mengatakan ini Itu tidak mungkin palsu Sedangkan untuk klan Hachiko, saya sudah lama berada di persatuan APS Mereka pasti sudah tahu tentang hubunganku dengan suamiku Klan Hachiko tidak pernah menyebutkan apapun tentang kamu dan aku saat menekan Semoku Itu harusnya atas perintah Nonafu Mereka tidak lagi memperlakukan saya sebagai anggota Semoku biasa Yao Yao memandang Luan dengan matanya yang indah dan berkata dengan lembut Ini bukan pelatihan Jika kedua sekte benar-benar ingin menyerang suamiku Suamiku tidak akan bisa melarikan diri Jika saya di sini, mereka sedikit banyak akan takut dengan status Semoku dan tidak berani bertindak gegabuh Luan terkejut dan tidak berkata apa-apa Melihat ekspresi Luan, hati Yao Yao terasa sakit Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan dengan cepat berkata Sebenarnya, saya juga ingin melihat pelatihan kedua sekte dengan mata kepala sendiri Pasti sangat menarik Luan memandang Yao Yao dan berkata sambil tersenyum Jangan khawatir Suamimu tidak pelit atau sombong Lagi pula, tidak memalukan dilindungi oleh istriku Melihat senyuman Luan, Yao Yao sedikit lega Setelah berdiskusi sebentar, Luan kembali ke pulau abadi dan terus berkultivasi Luan duduk bersilah di atas rumput Apa yang dia katakan memang benar apa yang dia pikirkan Tidaklah memalukan untuk dilindungi oleh istrinya Dan dia tidak peduli Namun jika dia menuruti keinginannya untuk dilindungi oleh istrinya Dan tidak bekerja keras untuk melindungi istrinya Maka dia tidak pantas menjadi laki-laki Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam tiga hari Bahkan jika hanya tersisa tiga hari Dia akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Tanda pisah, tanda pisah Tiga hari kemudian Saat fajar, Luan dan kedua istrinya pergi dari pulau abadi ke pulau es dan api Karena Luan sudah lama tidak istirahat Dia tidur selama tiga jam tadi malam Bagaimanapun, apapun bisa terjadi hari ini Luan ingin memulihkan semangatnya agar dia bisa menghadapinya dengan seluruh kekuatannya Hanya Yao Yao dan Luan yang melakukan perjalanan ini Yang Meiren tidak ikut bersama mereka Mereka bertiga tiba di pulau es dan api lebih awal Menunggu orang-orang dari sekte gunung api Ternyata Suei bukanlah orang yang pelit Dia tidak mengabaikan Luan dan mengirim orang ke pulau es dan api pagi-pagi sekali Orang yang datang juga sangat sopan Dia tidak memiliki momentum arogan Setelah melihat Luan, dia menangkupkan tangannya dan berkata Salam, Tuan Persatuan Lu Tuan Muda Saya memerintahkan saya untuk membawa Anda ke konferensi promosi Silakan, Luan menangkupkan tangannya dan berkata Orang luar tidak bisa membuat susunan teleportasi di pulau es dan api Setelah mereka bertiga terbang keluar dari pulau es dan api Orang tersebut membuka susunan teleportasi dan pergi bersama Luan dan Yao Di dalam keluarga, kecuali Yang Mu dan Liulan Yang merupakan penguasa pulau es dan api Semua wanita lainnya menyaksikan adegan ini di pulau es dan api Terutama Yang Meiren, matanya yang indah penuh kegugupan Perjalanan ini adalah pertama kalinya Luan berinisiatif untuk berhubungan dengan 31 sekte Apalagi dia telah memasuki wilayah pihak lain Jika terjadi sesuatu, konsekuensinya tidak terbayangkan Namun, kekuatan Yao Yao saat ini sangat kuat Selama guru surgawi tingkat ke-9 dari kedua sekte tidak bergerak Seharusnya tidak ada masalah untuk menjamin bahwa mereka dapat melarikan diri tanpa cedera Apapun yang terjadi, tidak masalah selama tidak terjadi apa-apa 1732 Array teleportasi menyala di tanah Yang pertama keluar adalah utusan dari sekte gunung api Diikuti oleh Luan dan Yao Luan berdiri di tanah dan melihat segala sesuatu di depannya Ini bukanlah arena yang luas, tapi halaman yang unik Dikelilingi oleh gunung-gunung besar yang mengjulang tinggi ke awan Dan halaman ini terletak di tengah-tengah salah satu gunung Pada saat ini, keributan datang dari Lembah Barat Diikuti oleh Gemai yang samar-samar Ini adalah wilayah orang lain Luan memahami aturannya dan tidak melepaskan persepsinya Untuk menutupi pegunungan di sekitarnya Sebaliknya, dia menahan auranya dan bertanya kepada orang yang memimpin mereka Di mana tempat pemurniannya Letaknya di Lembah Barat Dekat sekali, orang itu berkata dengan sopan Orang-orang dari Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan Telah berkumpul di Lembah Tuan Muda juga sedang menunggu di Lembah Saya akan mengantar kalian berdua ke sana Dengan itu, orang itu berbalik dan melompat Terbang cepat menuju Lembah Melihat ini, Luan dan Yao saling berpandangan Dan segera mengikuti tanpa penundaan Di pegunungan ini Setiap gunung setidaknya memiliki tinggi 2.500 kaki Dan sebagian besar tingginya lebih dari 3.000 kaki Oleh karena itu, jarak antar pegunungan Sangat jauh, dan Lembah Bagian Barat Merupakan wilayah yang sangat luas Ketiganya terbang di langit Bahkan jika Luan tidak menyebarkan persepsinya Dia masih bisa melihat situasi di Lembah dengan jelas Lembah besar itu telah berubah total Lembah dan pegunungan di sekitarnya Telah dilubangi menjadi lubang besar Membentuk area pertempuran melingkar Dengan diameter lebih dari 2.500 kaki Dan tinggi lebih dari 2.000 kaki Area pertempuran melingkar seluas 2.000 kaki Sepenuhnya ditutupi oleh penghalang tanah yang keras Dilihat dari tekstur tanahnya yang keras Yang pasti itu bukanlah tembok alami Melainkan ahli papan atas Area pemurnian sebesar itu Sudah cukup untuk menunjukkan bahwa area tersebut Dipersiapkan untuk dilawan oleh guru surgawi tingkat 8 Untuk menahan serangan guru surgawi tingkat 8 Semua penghalang di sekitar dan di bawah area tersebut Seharusnya dibangun oleh guru surgawi tingkat 9 Semua orang di sekte gunung api Telah menguasai atribut bumi Dan tidak terkecuali guru surgawi tingkat 9 Bagi guru surgawi tingkat 9 Tidak sulit untuk menciptakan area pertempuran sebesar itu Ketiga sosok itu terbang mendekati permukaan gunung Dan dengan cepat sampai di tepi area tersebut Ada banyak rumah terbuka di pinggir area Dinding yang menghadap area tersebut tidak sepenuhnya terbuka Dan terdapat kursi di dalamnya Untuk orang-orang yang menonton pertempuran di area tersebut Ada banyak rumah seperti itu Pada saat ini Banyak murid dari kedua sekte berada di dalamnya Meskipun tidak semua murid mau pergi dan bertarung Mereka bisa belajar banyak hanya dengan menonton Pada saat ini Di luar rumah biasa di luar area tersebut Tiga sosok dengan cepat mendarat di tanah Mereka adalah pemandunya Luan dan Yao Pintu rumah terbuka lebar Dan kemunculan seseorang langsung menarik perhatian Semua orang yang ada di dalam rumah Beberapa sosok segera keluar dari rumah Dipimpin oleh tuan muda dari sekte gunung api Su Wei Kedua belah pihak berdiri terpisah satu sama lain Kecuali pemandu Jelas bahwa orang lain di sekte gunung api Tidak mengetahui siapa kedua orang ini Juga tidak tahu bagaimana cara muncul di sini Bagaimanapun Latar belakang Luan hanya diketahui oleh beberapa Anggota inti sekte tersebut Wajar jika orang lain tidak mengetahuinya Semua orang di sekte gunung api Tidak bisa tidak melihat ke arah pria dan wanita itu Penampilan pria itu di atas rata-rata Namun dibandingkan dengan penampilan peri wanita di sebelahnya Itu seperti langit dan bumi Wanita ini berpakaian putih Seperti peri yang turun ke dunia fana Semua orang di sekte gunung api menarik nafas dalam-dalam Dan bahkan merasa ingin memujanya Luan tidak memakai pakaian semoku Dia tidak pernah mewakili semoku untuk melakukan apapun Dia hanya mengenakan pakaian sederhana berkualitas tinggi Dan keseluruhan tubuhnya terlihat sangat pendiam Namun, itu aneh Meski penampilan pria ini tidak sebaik wanita Saat keduanya berdiri bersama Hal itu tidak membuat orang merasa bahwa mereka adalah pasangan yang serasi Tidak ada rasa kesenjangan Kamu benar-benar datang Su Wei memandang Luan Dan tidak ada ekspresi permusuhan di wajahnya Dia kemudian menoleh ke arah Yao dan berkata Ini pasti putri Yao, kan? Mohon maafkan saya karena tidak keluar menemui Anda Yao mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun Luan berkata Di mana saya bisa melihatnya? Ruangan ini disiapkan untuk kalian berdua saja Su Wei berkata Saya harus melihatnya bersama ayah saya Dan Tuan Sekte dan Tuan Muda dari Sekte Seribu Bayangan Saya telah memerintahkan agar tidak ada yang mengganggu Anda Luan mengangguk dan berkata Terima kasih Su Wei melambaikan tangannya Dan semua orang segera terbang Su Wei juga berbalik untuk pergi Tapi sebelum pergi Dia berhenti dan berbalik untuk melihat Luan lagi Saya harap Anda dapat melihat perbedaan dalam pemurniannya sebentar lagi Mata Su Wei serius Dan dia berkata dengan suara yang dalam Bahkan jika kamu memiliki darah klan Hachiko Kamu tidak bisa menandingi Sekte tersebut Dan kamu tidak dapat melindungi Yan Yi Dengan itu Sosok Su Wei segera terbang ke kejauhan Hanya Luan dan Yao yang tersisa di luar ruang terbuka Luan tidak mengambil hati kata-kata Su Wei Karena dia tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan Su Wei Luan dan Yao masuk ke kamar Dan kebetulan ada dua kursi di dalamnya Keduanya duduk Dan di depan mereka ada jurang yang sangat besar Aku ingin tahu seperti apa pemurnian antar Sekte itu Luan berkata dengan lembut Apakah ada aturan khusus Yao mengangguk sedikit Ini pertama kalinya dia melihat pertarungan antar Sekte Sebelum bertemu Luan Dia jarang berhubungan dengan Sekte tersebut Setelah bertemu Luan Dia telah bekerja keras untuk berkultivasi Dan mengikuti Luan Dia tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi Sekte tersebut Setelah Su Wei pergi Dia terbang langsung ke ruang terbuka terbesar di utara Ada banyak orang di ruangan ini Dan Su Wei tidak berbohong Master Sekte dari Sekte Gunung Api Serta Master Sekte dan Tuan Muda dari Sekte Seribu Bayangan semuanya ada di sini Mereka secara pribadi akan mengawasi setiap pemurnian Dan secara pribadi memberikan petunjuk kepada semua tetua dan murid Tahun depan Dunia akan berada dalam kekacauan Dan sekarang bukanlah waktunya menjadi penjaga toko Posisi Su Wei tidak dekat dengan Luan Jaraknya sekitar seribu lima ratus kaki Meskipun Luan dapat melihat sosok semua orang dengan jelas Masih sangat sulit untuk melihat wajah dan ekspresi halus semua orang Namun, pada jarak sejauh itu Yao bisa melihat semuanya dengan jelas Ini juga pertama kalinya Yao melihat Master Sekte dari kedua Sekte tersebut Dalam dua hari terakhir Dia kembali ke rumah dan menanyakan banyak pertanyaan tentang kedua Sekte tersebut Dia berkata dengan lembut Master Sekte dari Sekte Gunung Api bernama Su Chen Dan dia telah hidup selama lebih dari seribu tahun Ketika dia berusia seribu tahun Dia memiliki anak pertamanya bersama istrinya, Su Wei Namun, ayah belum pernah melihat Su Chen bertarung Jadi saya tidak tahu seberapa kuat dia Master Sekte dari Sekte Seribu Bayangan disebut Yan Tian Xing Dan seluruh Sekte Seribu Bayangan adalah keluar Gai Yan Lanjut Yao Yan Tian Xing baru berusia 700 tahun-tahun ini Dan dia dianggap sebagai guru surgawi tingkat 9 yang relatif muda Ayah berkata bahwa dia telah bertukar beberapa gerakan dengannya sebelumnya Dan kekuatannya tidak buruk Bahkan di antara Master Sekte dari 15 Sekte dan 16 klan Dia jelas tidak dianggap lemah Luan terkejut Tidak menyangka bahwa guru abadi telah bertukar pukulan dengan Yan Tian Xing sebelumnya Dia bertanya Siapa yang menang? Bagaimana menurutmu? Yao tersenyum percaya diri dan berkata Selain klan Hachiko, tidak ada manusia lain yang menandingi Sengoku Luan juga tersenyum Memang hal ini terlihat dari sikap Fuyu terhadap Yao Saat Luan dan Yao sedang berbicara Seseorang tiba-tiba berdiri dari sebuah rumah di utara dan berteriak, diam Dalam sekejap, suara itu menyebar jauh dan luas Menciptakan gema yang sangat besar di lembah Segera, keributan semua orang tiba-tiba berhenti Bahkan Yao sedikit mengernyit mendengar suara orang ini Guru surgawi tingkat 9, kata Yao lembut Luan mengerutkan kening Orang yang berbicara bukanlah dua master sekte Seperti yang diharapkan, setiap sekte memiliki lebih dari satu guru surgawi tingkat 9 Pertemuan promosi Great Smelting diadakan sebulan sekali Dan sudah delapan kali dilaksanakan sejak awal tahun Ucap orang tersebut lantang Ini yang kesembilan kalinya Dan setelah ini, hanya akan ada tiga kali lagi Setiap orang harus bertarung dengan seluruh kekuatannya Terluka sekarang lebih baik daripada mati dalam perang nanti Segera setelah ini dikatakan Semua murid menarik nafas dalam-dalam dan berteriak serempak Ya, suara mereka menciptakan gema yang sangat besar di lembah Luan memandang para murid di luar area pertempuran Dan melihat setidaknya ada 2.000 orang Luan percaya bahwa tidak semua orang dari kedua sekte ada di sini Kemungkinan besar tidak setengah dari mereka ada di sini Tanpa kecuali, semua orang di sini adalah guru surgawi tingkat 6 atau lebih Dan hanya ada sedikit guru surgawi tingkat 6 Kekuatan sekte ini hanya lebih besar dari yang dibayangkan Luan Aliansi laut dalam sendiri tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan sekte Hanya ada beberapa guru surgawi di dunia yang berada di lautan Dan kebanyakan dari mereka berada di delapan benua kuno Guru surgawi yang kuat di benua itu pada dasarnya dimiliki oleh 31 sekte Kesenjangan antara aliansi es dan api dan sekte bisa dibayangkan Saat itu, orang tersebut kembali berteriak Kedua tim, masuk ke arena dulu Besiaplah untuk bertempur 1733 Kelompok pertama Hati Luan bergetar, dia segera menuju platform timur dan barat area pertempuran Hanya untuk melihat lima guru surgawi muncul di setiap sisi Dengan cepat berkumpul di platform Benar saja, pertarungan ini adalah pertarungan kelompok Karena jaraknya yang jauh, Luan tidak dapat merasakan kekuatan sebenarnya dari orang-orang ini Dari kerumunan, tetapi Yao Yao bisa Orang-orang ini semuanya adalah guru surgawi tingkat 8 Yao Yao berkata dengan lembut, dalam sekte, hanya guru surgawi tingkat 8 yang memiliki kualifikasi untuk menjadi penatua Setiap orang di bawah tingkat 8 adalah murid Mata Luan menyipit Namun, kabar ini bukanlah hal yang tidak terduga Namun, meskipun area pertarungannya tidak kecil Jika itu adalah pertarungan antara 10 master surgawi level 8 Itu tidak akan cukup bagi mereka untuk menggunakan kekuatan penuh mereka Bagaimanapun, 2 atau 3 seni surgawi akan mampu memenuhi seluruh area Dan dampak yang dihasilkan akan lebih kuat Mengapa mereka membuat medan perang begitu kecil? Mungkinkah, itu untuk membuat pertarungan semakin mendekati kenyataan? Memang jika terjadi konflik berskala besar antar sekte Tidak akan banyak ruang bagi mereka untuk saling bertarung Tidak selalu mungkin bagi mereka untuk menggunakan seni surgawi mereka setiap saat Dan bertarung di ruang sekecil itu memang akan memungkinkan para tetua menghadapi segala macam situasi Namun, masalahnya adalah, Luan tidak dapat melihatnya Bahkan jika Luan menggunakan semua kartu asnya, dia tetap tidak bisa melihat sekilas sosok mereka Baginya, dia hanya bisa mendengarkan suara pertarungan ini Untungnya, dia datang bersama Yao Yao, jadi setidaknya salah satu dari mereka bisa melihat dengan jelas Ada total 10 guru surgawi tingkat 8 di kedua sisi Tanpa penundaan, mereka melompat turun dari platform timur dan barat dan tiba di kedalaman 15 ribu kaki Setelah itu, para master surgawi tingkat 9 semuanya menggunakan energi asal surga dan roda takdir mereka yang murni untuk menutupi bagian atas area pertempuran Dengan cara ini, pertarungan antara guru surgawi level 8 tidak akan mempengaruhi orang-orang di luar Luan duduk di kursi, memandang 10 orang di area itu dengan serius Meskipun dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas, dia masih sedikit mengernyit Bertarung Saat perintah menyebar ke seluruh lembah, guru surgawi tingkat 8 di kedua sisi segera meledak dengan aura dan kekuatan mereka Dengan cepat membentuk formasi unik mereka sendiri Tidak hanya itu, dalam pertarungan jarak dekat seperti itu, tidak ada yang namanya keunggulan setelah melakukan gerakan pertama Siapapun yang berhasil menyerang lebih dulu akan mendapat keuntungan besar Kedua belah pihak segera melepaskan teknik surgawi mereka, tidak repot-repot menyembunyikan kartu truf mereka Dalam pertarungan hidup dan mati, orang yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau selamanya akan menjadi babi itu sendiri Gemuruh Dalam sekejap, Luan merasakan tanah di bawah kakinya bergetar hebat Bahkan kursinya mulai bergetar hebat Dia dengan paksa menggunakan kekuatannya untuk menstabilkan kursi Ia melihat semua orang yang hadir sangat stabil, seolah-olah mereka sudah siap menghadapi hal semacam ini dan sudah terbiasa Benar saja, seperti yang dipikirkan Luan, dia tidak bisa melihat dengan jelas tentang pertempuran di dalam Dia hanya bisa melihat cahaya menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan medan di area pertempuran berubah secara dramatis Tanah yang semula mulus dan seperti cermin dengan diameter 30 ribu kaki kini telah berubah menjadi lautan lava Aliran lava yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh tanah dalam sekejap Di saat yang sama, gunung-gunung dengan ketinggian 1500 zang muncul satu demi satu Setiap gunung meledak dengan lahar, tetapi di mata Luan, gunung itu hanya ada sesaat sebelum dihancurkan Gunung berapi dan lautan lava terus bermunculan dan hancur Angin kencang dan ombak dahsyat muncul, tapi Luan tidak bisa melihatnya dengan jelas Dia hanya bisa melihat tanah dan sekitarnya tiba-tiba diterpa angin dan laut Itu saja Getaran yang tak ada habisnya dan suara yang memekatkan telinga meledak di depan Luan, bahkan menyebabkan darah Luan bergejolak Bahkan jika dia sangat terpengaruh, guru surgawi tingkat 7 lainnya juga akan terpengaruh Namun, di antara ribuan orang yang hadir, hanya ada 600 guru surgawi tingkat 7 Jumlah guru surgawi tingkat 8 sulit dihitung bahkan oleh aura Yao Yao Dengan perlindungan orang-orang ini, guru surgawi tingkat 7 tidak akan terpengaruh sama sekali Yao Yao fokus pada pertempuran di area tersebut Karena Luan tidak dapat melihat apapun, dia menoleh untuk melihat istrinya Profil sisi serius Yao Yao bahkan lebih baik daripada profil peri Terlebih lagi, seiring dengan meningkatnya kekuatan istrinya, aura dewa di tubuhnya menjadi semakin jelas Saat Luan melihat pemandangan di area pertempuran untuk beberapa saat Dan kemudian melihat ke arah Yao Yao beberapa saat Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan lembut Sudah berakhir Ini sudah berakhir Luan terkejut dan segera berbalik untuk melihat ke bawah Benar saja, dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas Suara ledakan di bawah tiba-tiba meredah, hanya berubah menjadi suara gemuruh pelan Itu jauh lebih lembut dari sebelumnya Jelas sekali bahwa mereka telah berhenti berkelahi Ini, sudah berapa lama? Dari awal pertempuran hingga sekarang, mungkin belum lebih dari 30 tarikan napas Agar pertarungan berakhir dalam waktu 30 tarikan napas Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang-orang ini tidak hanya bertukar petunjuk Mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga, bahkan berusaha sekuat tenaga Dugaan Luan benar Kedua belah pihak telah menggunakan semua kartu truf mereka sejak awal Secara langsung menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk saling membombardir Tanpa tindakan yang tidak perlu Di area sempit dengan diameter hanya 3000 kaki Tidak ada rencana yang lebih efektif dari ini Area di bawahnya dipenuhi kabut tebal, dan tidak bisa menyebar Setelah pertempuran berakhir, guru surgawi tingkat 9 membuka penghalang di atas Dan asap tebal serta kabut segera keluar darinya Namun, itu dengan cepat diterbangkan oleh orang-orang dari sekte seribu bayangan Dan pemandangan di dalam area pertempuran akhirnya bisa terlihat dengan jelas Area dengan diameter 3000 kaki ini sebenarnya sangat luas Cukup untuk menampung beberapa desa dan banyak gunung biasa Dan di wilayah yang begitu luas, saat ini Seperempat wilayahnya masih terdapat gunung berapi Dan magma terus-menerus meletus Adapun laut magma asli, sebagian besar telah tersapu oleh air Dan mengembun menjadi tanah yang sangat keras Dengan hanya sedikit sungai magma yang mengalir di dalamnya Tanah di seluruh area pertempuran terus-menerus mengeluarkan asap hitam Seolah-olah akhir dunia telah tiba Bagaimana itu? Luan bertanya pada Yao Yao Sekte seribu bayangan menang Yao Yao menarik napas ringan, menatap Luan, dan berkata Namun, itu juga merupakan kemenangan besar Di awal serangan, sekte seribu bayangan lebih cepat Dan mendapatkan inisiatif, menekan kekuatan sekte gunung api Dan dalam pertempuran ini, kedua belah pihak hanya menggunakan senjata Dan tidak menggunakan perlengkapan pertahanan apapun Tampaknya dalam pertukaran petunjuk ini, senjata tidak diperbolehkan Luan sedikit menganggup, dan bertanya lagi Bagaimana kekuatan individu mereka dibandingkan dengan Ice Fire Union kita Selain beberapa orang yang bisa bersaing dengan mereka, perbedaannya sangat besar Yao Yao tidak berbohong, dan berkata dengan jujur Di seluruh persatuan APS, kecuali aku, Saudari Yang, dan Saudari Hongi Aku khawatir tidak ada yang bisa melawan mereka Luan terkejut, dan bertanya Bahkan Dong Hua Sun dan Guo Ping Sian tidak bisa Iya Yao Yao mengangguk, dan berkata dengan serius Kemampuan Dong Hua Sun jauh lebih buruk daripada orang-orang ini Belum lagi Guo Ping Sian Luan mengerutkan kening, melihat orang-orang di area pertempuran Yang pergi untuk merawat yang terluka, dan tidak mengatakan apapun Ini juga sesuatu yang tidak bisa ditolong Melihat tatapan diam Luan, Yao Yao dengan lembut menghibur Meskipun Dong Hua Sun memiliki roda takdir dari Sekte Dewa Seribu Menara Dia tumbuh di luar dan tidak menerima pelatihan apapun dari sekte tersebut 15 sekte dan 16 klan sangat ketat dalam pengembangan murid mereka Selain itu, setiap sekte memiliki banyak tempat dengan ki spiritual langit dan bumi Sehingga budidaya akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha Orang yang berkultivasi di dunia luar pada dasarnya sangat sulit untuk dibandingkan Mendengarkan kata-kata Yao Yao, Luan dengan lembut mengangguk, dan berkata Aku tahu, tapi dalam pertempuran, yang ada hanyalah hasil, bukan prosesnya Apapun alasannya, jika Anda tidak bisa menang, Anda tidak bisa menang Anda harus memikirkan sesuatu Saudari Liu Yi sudah melakukannya Yao Yao berkata, dia memberikan teknik surga tingkat tinggi dan terhormat kepada anggota inti secara gratis Sedangkan untuk anggota lainnya, selama mereka menyelesaikan tugas yang cukup, mereka juga bisa mendapatkannya Namun, hal semacam ini bisa tidak dapat dilakukan dalam semalam Masing-masing dari 31 sekte memiliki fondasi lebih dari seribu tahun Tidak mudah untuk melampaui mereka Luan mengangguk Memang benar, fondasi sekte jauh lebih kuat daripada aliansi laut dalam manapun Selain itu, seluruh delapan benua kuno merekrut para jenius di mana-mana, dan sekte memiliki roda nasib terbaik Memang mustahil bagi kekuatan luar untuk bersaing dengan sekte Di area pertempuran, para Master Surgawi penyembuh dengan cepat merawat yang terluka dan membawa mereka keluar dari area pertempuran Master Surgawi tingkat 9 tidak membersihkan area tersebut, tetapi ingin melanjutkan pertempuran di area saat ini Lagi pula, dalam pertarungan hidup dan mati yang nyata, mereka tidak bisa memilih medannya sendiri Tidak masalah jika medan akan mempengaruhi keseimbangan pertempuran Pada saat ini, di platform tinggi utara, seseorang berdiri lagi dan berteriak, kelompok kedua, besiaplah untuk bertarung Suara mendesing Suara mendesing Segera, lima penguasa Surgawi dari masing-masing pihak berkumpul di platform timur dan barat Yao Yao mengerutkan kening ketika dia melihat para pejuang dari kedua sisi Masih seorang guru Surgawi tingkat 8, kata Yao Yao lembut 1734 Guru Surgawi tingkat 8 lainnya Luan terkejut, lalu alisnya sedikit berkerut Pertarungan antara Master Surgawi level 8 sama sekali tidak berguna baginya Mungkinkah setelah pertarungan antara guru Surgawi level 8 berakhir, giliran murid guru Surgawi level 7 yang akan bertarung Setelah anggota kedua belah pihak siap, mereka memasuki arena satu demi satu dan membentuk formasi Setelah perintah diberikan, ledakan besar kembali terdengar Kali ini, Yao menggunakan energi sucinya untuk melindungi Luan Luan tidak keberatan, dan dengan tenang menyaksikan pertempuran di bawah Namun, bagaimanapun juga, pertarungan semacam ini memang lebih realistis dan lebih langsung daripada pertarungan biasa Hanya pertempuran yang tidak memberikan kelonggaran apapun yang benar-benar memungkinkan orang untuk bergerak maju Sama seperti pertarungan hidup dan mati yang telah dilatih Luan Andai saja Ice Fire Union juga bisa mengadakan acara seperti itu Namun, masalah dalam mengadakan acara seperti itu adalah setelah acara tersebut Pertempuran seperti itu pasti akan menyebabkan cedera, dan bahkan mungkin cedera serius Cedera serius berarti dibutuhkan sejumlah besar tenaga kerja dan pil obat untuk mengobatinya Ini adalah biaya yang sangat besar Satu orang bisa melakukannya, tapi jika ada terlalu banyak orang Kemungkinan besar akan menyebabkan operasi Ice Fire Union saat ini runtuh Meskipun Ice Fire Union juga memiliki pendapatan, itu benar-benar berbeda dari keuntungan dari 31 sekte Beberapa hal memang sekejam ini Mereka ingin melakukannya, tapi mereka tidak bisa Seperti yang diharapkan, pertarungan kali ini tidak berlangsung lama Itu berakhir dalam waktu kurang dari 30 napas Namun, 30 napas waktu ini berarti harga yang harus dibayar sangat besar Bahkan 31 sekte hanya bisa mengadakan acara seperti itu sebulan sekali Apalagi persatuan hidup dan mati Orang-orang di grup ini lebih kuat dari grup sebelumnya Yao dengan lembut berkata, tim dari kedua sekte tidak memiliki kekuatan yang setara Sebaliknya, yang kuat bekerja sama dengan yang kuat, dan yang lemah bekerja sama dengan yang lemah Luan terkejut saat mendengar ini Metode aliansi semacam ini akan membuat yang kuat menjadi lebih kuat, dan yang lemah menjadi lebih lemah Tapi itu memang sangat masuk akal Tidak membagi kekuatan guru surgawi tingkat 8 ke dalam kelompok Berarti setiap kelompok harus dibagi menjadi kekuatan seperti guru surgawi biasa Kelompok yang lebih kuat akan menghadapi musuh yang lebih kuat Dan kelompok yang lebih lemah akan menghadapi musuh yang lebih lemah Jika mereka dipaksa untuk membagi secara merata Mereka tidak akan mampu melawan yang kuat, dan akan menjadi mubazir melawan yang lemah Segera setelah itu, kelompok ketiga memasuki area tersebut dan membentuk formasi Bersiap untuk bertempur Dia masih seorang guru surgawi tingkat 8 Luan melihat pemandangan kacau yang dipenuhi asap tebal dan mendengarkan suara yang memekatkan telinga Matanya sedikit menyipit Saat ini, dia hanya duduk di sana seperti orang idiot yang baru saja menonton pertunjukan Dia tidak punya rasa partisipasi sama sekali Kelompok keempat, kelompok kelima, kelompok keenam Pertarungan masing-masing kelompok berlangsung sangat cepat, dan tanpa kecuali Mereka semua adalah guru surgawi tingkat 8 Saat pertempuran berlanjut, jumlah gunung dan magma di area tersebut bertambah Pada akhirnya, hal itu sangat mempengaruhi pertempuran Guru surgawi tingkat 9 tidak punya pilihan selain membersihkannya dan kembali ke kedalaman aslinya untuk memulai lagi Ketika sampai pada kelompok ke-10, semua pertempuran telah berakhir, memberikan waktu kepada setiap orang untuk beristirahat dan merangkum pengalaman mereka Kalau tidak, jika mereka hanya menonton tanpa waktu untuk berpikir, keuntungan mereka akan sangat berkurang Selama waktu ini, orang-orang datang ke rumah Luan dan Yao untuk mengantarkan makanan penutup dan piring buah yang diukir dengan indah Jika sekte ingin membunuh mereka, mereka tidak perlu melalui banyak masalah Mereka berdua tidak perlu khawatir tentang makan Setelah 10 kelompok pertempuran, itu berarti 100 guru surgawi tingkat 8 telah menyelesaikan pertempuran mereka Berikutnya adalah pertarungan spesial master surgawi tingkat 7 Dengan cara ini, Luan dapat mengamati metode dari dua sekte besar tersebut Setelah setengah jam, pertarungan kelompok ke-11 dimulai Itu masih seorang guru surgawi tingkat 8 Luan melihat ke arah cahaya ganas di area pertempuran di bawah dengan ekspresi serius Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pertarungan berikutnya akan terjadi antara guru surgawi tingkat 7 Mungkinkah 10 kelompok kali ini semuanya adalah guru surgawi tingkat 8 Kebenarannya seperti yang diharapkan Mulai dari grup ke-11 hingga jeda grup ke-20 Setiap pertarungan terjadi antara guru surgawi tingkat 8 Tidak ada pengecualian Dengan kata lain, Luan sudah lama menonton pertunjukan itu Dia hanya duduk di sana dengan linglung Ketika waktu setengah jam berikutnya Orang-orang dari sekte gunung api datang ke rumah lagi untuk mengantarkan makanan penutup dan sepiring buah Saat orang itu hendak berbalik dan pergi Luan berdiri dan bertanya Saudaraku, ada yang ingin kutanyakan Orang itu terkejut Dia memandang Luan dan berkata Tolong bicara Kapan giliran guru surgawi tingkat 7 untuk bertarung? Luan menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya Berapa lama kita harus menunggu? Pertempuran guru surgawi tingkat 7 Orang itu tertegun dan berkata dengan bingung Pertemuan promosi ini hanya untuk para tetua Para murid hanya membutuhkan bimbingan dan latihan dari para tetua di sekte Mereka tidak harus berpartisipasi dalam pertemuan promosi ini Apa? Luan terkejut Dia tidak menyangka bahwa tidak akan ada pertarungan guru surgawi tingkat 7 dalam pertemuan promosi ini Apakah kamu punya pertanyaan lain? Orang itu bertanya Tidak Luan menangkupkan tangannya dan berkata Terima kasih banyak Setelah orang itu pergi Luan duduk kembali di kursi Dia mengerutkan kening Dia benar-benar tidak menyangka tidak akan ada pertarungan murid Su Wei Yang telah mengadakan 8 pertemuan promosi Pasti mengetahui hal ini Lalu apa yang dia minta untuk dia tonton? Berapa banyak guru surgawi tingkat 8 di sekte Gunung Api dan sekte Seribu Bayangan? Seberapa kuatkah mereka? Untuk memberitahu dia seberapa besar kesenjangan antara Ice Fire Alliance dan sekte lainnya Dan untuk menekan momentumnya Selain itu Luan tidak bisa memikirkan kemungkinan lain Luan menoleh dan melihat orang-orang di platform tinggi di utara Dia melihat pemimpin sekte Gunung Api dan penguasa sekte Seribu Bayangan sedang berbicara satu sama lain Dua tuan muda di sebelah mereka sedang berbicara dengan tetua inti dari sekte masing-masing Kedua tuan muda itu masih sangat muda Dan kekuatan mereka hanya berada di puncak level 7 Mereka belum menjadi guru surgawi tingkat 8 Seperti Luan, mereka tidak dapat melihat apapun Segera, pertempuran berlanjut Dan kelompok ke-21 memasuki lapangan Para tetua lainnya menyaksikan pertempuran itu dengan penuh perhatian Sehingga mereka bisa memberikan bimbingan setelah pertempuran Kedua tuan muda, yang tidak bisa melihat Mulai mengobrol satu sama lain Saat ini, Su Wei tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu arah Tuan muda dari sekte Seribu Bayangan menoleh dan sepertinya mengatakan sesuatu Arah yang ditunjuk Su Wei tidak lain adalah rumah tempat Luan dan Yao berada Kita harus tahu bahwa tidak ada rumah di area luas sekitar Luan dan Yao Di belakangnya hanya ada hutan lebat tanpa bangunan apapun Dengan kata lain, Su Wei tidak bisa membicarakan hal lain Dia hanya bisa membicarakan Luan dan Yao Meski jaraknya jauh, Luan bisa melihat dengan jelas setiap gerakan keduanya Terutama dalam situasi di mana Luan tidak dapat melihat dengan jelas Tindakan Su Wei akan segera diketahui oleh Luan Su Wei dan tuan muda dari sekte Seribu Bayangan Yang sedang mengobrol, juga memperhatikan bahwa Luan sedang melihat mereka Keduanya tidak menghindarinya sama sekali Su Wei memandang Luan dengan ekspresi yang sangat serius dan serius Sementara tuan muda dari sekte Seribu Bayangan memandang Luan dengan rasa ingin tahu Tanpa ragu, tuan muda dari sekte Seribu Bayangan juga memenuhi syarat Untuk mengetahui tentang klan Hachiko Dengan kata lain, dia pasti tahu tentang latar belakang Luan Yao, yang semula menyaksikan pertarungan di area penonton Juga dengan cepat menyadari adegan ini Penglihatannya lebih jelas daripada penglihatan Luan Dia bisa dengan jelas melihat mata dan ekspresi dua orang di kejauhan Meski ekspresi keduanya tidak menunjukkan permusuhan Mereka jelas tidak bersahabat Terlebih lagi, tuan muda dari sekte Seribu Bayangan berbeda dari Su Wei Su Wei kurang lebih sopan kepada Luan karena hubungannya dengan Putri Yan Yi Tetapi tuan muda dari sekte Seribu Bayangan tidak memiliki hubungan ini Semakin banyak orang mengetahui keberadaan dan informasi Luan Semakin besar bahaya yang akan dihadapi Luan Suami, Yao memandang Luan dan berkata dengan cemas Bagaimana kalau kita pergi? Luan mendengar ini dan melihat ke arah Yao Dia tahu apa yang dikhawatirkan istrinya Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata Mereka seharusnya tidak berani mengambil tindakan terhadapku Terlebih lagi, karena kita sudah ada di sini Jika kita pergi lebih awal, kita akan menjadi bahan tertawaan Mendengar perkataan Luan, Yao hanya bisa diam saja Faktanya, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri Dia terutama khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga Meski tidak mengancam nyawa, namun bisa menimbulkan akibat yang buruk Bagaimanapun, ini adalah wilayah dua sekte Apapun bisa terjadi Grup ke-23 Grup ke-24 Kelompok ke-30 Akhirnya pertarungan kelompok ke-30 berakhir Luan mengira akan ada jeda Apalagi panggung di bawahnya sudah menumpuk tinggi dan perlu dibersihkan kembali Namun, pada saat ini, orang di peron utara tiba-tiba berbicara Pertemuan promosi besar hari ini berakhir di sini Di waktu berikutnya, semua orang bebas berinteraksi Jika kamu ingin bertanding sendirian, kamu dapat mendaftar dengan para tetua di platform timur dan barat Ini sudah berakhir Luan menarik napas ringan dan berkata pada Yao, ayo pergi Yao mengangguk ringan, keduanya bangkit dan bersiap untuk pergi Namun, tiba-tiba, sebuah suara bergema di seluruh lembah Luan, apakah kamu berani bertarung denganku? 1735 Teriakan tiba-tiba ini menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi Semua orang segera melihat ke platform tinggi di utara Orang yang berbicara tidak lain adalah pemimpin muda sekte seribu bayangan, Yan Hong Namun, yang mengejutkan semua orang bukanlah kata-kata Yan Hong Tapi dua kata yang dia ucapkan Luan Nama ini seperti guntur di telinga semua orang Meninggalkan kesan mendalam pada mereka Sebelum konferensi alkemis diadakan di delapan benua kuno tahun lalu Semua sekte diperintahkan untuk menangkap seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Luan Semua orang ingat dengan jelas bahwa misi ini adalah tingkat ketertiban tertinggi di semua sekte Begitu mereka menemukan orang ini Mereka harus menghentikan apapun yang mereka lakukan dan segera melaporkannya kepada pemimpin sekte Tidak ada ruang untuk penundaan Namun, misi ini dibatalkan pada hari berakhirnya konferensi alkemis Wakil pemimpin sekte dari semua sekte mengumumkan bahwa mereka tidak diizinkan untuk menyelidiki orang ini Atau mereka akan dihukum dengan hukuman paling berat Perubahan sikap sekte membingungkan semua sesepuh dan murid biasa Namun, ini adalah keputusan pemimpin sekte, jadi mereka hanya bisa mengikuti Namun, tidak ada seorang pun di sekte yang bodoh Setelah berinteraksi dengan sekte lain, mereka mengetahui bahwa semua sekte telah memberikan perintah yang sama pada waktu yang sama Semua orang bertanya-tanya siapa orang yang bisa membuat 31 sekte memberikan perintah yang sama pada saat yang bersamaan Oleh karena itu, ketika mereka mendengar nama Luan, mereka tidak perlu memikirkannya Mereka segera mengetahui bahwa inilah orang yang disebutkan dalam misi tersebut Ribuan orang segera berdiri dan mengikuti pandangan Yan Hong Bahkan pemimpin sekte Gunung Api, Su Chen, dan pemimpin sekte Seribu Bayangan, Yan Tian Xing, berdiri dan melihat kekejauhan Benar, bahkan mereka berdua tidak tahu kalau Luan ada di sini Ketika mereka melihat pria dan wanita berdiri di bawah rumah, alis mereka berkerut dan tubuh mereka menegang Kedua pemimpin sekte secara pribadi menyaksikan konferensi alkemis tahun lalu Mereka terluka parah oleh Megalosaurus hitam dan harus istirahat selama beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya Mereka bahkan diperingatkan oleh Tuan Muda Klan Fu Pengalaman hari itu masih segar dalam ingatan mereka, dan mereka tidak akan pernah melupakannya Mengapa dia ada di sini? Yan Tian Xing mengerutkan kening dan menoleh ke Su Chen Bukankah seharusnya hanya ada orang-orang dari dua sekte kita di sini? Bagaimana orang luar bisa menyelinap masuk? Benar sekali, simulasi itu adalah masalah yang sangat rahasia Jika tidak, jika orang lain melihatnya, kemungkinan besar mereka akan melakukan tindakan balasan berdasarkan formasi dan kekuatan Semua orang dikontrol dengan ketat Kemunculan tiba-tiba Luan di sini sungguh tidak terduga Aku membawanya Sebelum Su Chen dapat berbicara, Su Wei berbicara terlebih dahulu Dia tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengakui Tiga hari yang lalu, saya pergi ke Ice Fire Union dan mengundangnya kemari Apa? Tubuh Su Chen gemetar saat mendengar ini Dia menatap Su Wei dengan mata terbelalak Dia tidak menyangka putranya akan melakukan hal seperti itu Omong kosong, teriak Su Chen Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, apakah ini untuk Wang Yanyi lagi? Su Wei memandang ayahnya dalam diam Di platform yang tinggi, semua tetua sedikit bingung Jika orang biasa yang muncul di sini, itu akan baik-baik saja Bahkan jika itu adalah mata-mata dari sekte lain, mereka bisa langsung menangkap dan mengeksekusinya Namun, orang ini adalah Luan, anggota klan Hachiko Bahkan jika Luan adalah seseorang yang ingin dibunuh oleh klan Chu dan Jiang Mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya Mereka hanya bisa dengan patuh menyerahkannya kepada kedua klan Bunuh anggota klan Hachiko Itu benar-benar bunuh diri dan bunuh diri Selain itu, klan Chu dan Jiang tidak lagi aktif mengejar Luan Dan Luan adalah kekasih tuan muda klan Fu Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Wanita seperti peri berbaju putih di samping Luan tidak diragukan lagi adalah putri Sengoku Mereka telah menyelidiki situasi keluarga Luan dengan sangat jelas, termasuk klan Lu Sekarang kedua orang ini ada di sini, mereka benar-benar tidak dapat menyentuh mereka Moer, Yan Tianxing berteriak, jangan main-main Itu benar, Yan Tianxing tidak berani menyentuh Luan Dan dia tidak bisa membiarkan anaknya berkonflik dengan Luan Jika suatu hari konflik Luan dengan klan Chu dan Jiang terselesaikan Dan dia bahkan menjadi tuan muda klan Kang dan tuan muda klan Fu Menghancurkan sekte seribu bayangan akan semudah meniup debu Namun, Yan Hong tidak setuju Yan Hong segera menatap ayahnya dan berkata dengan keras Ayah, dia anggota klan Hachiko Kami selalu ditekan oleh klan Hachiko dan harus mendengarkan mereka Bukankah ayah marah? Bukankah ayah ingin mengetahui kekuatan apa yang dimiliki klan Hachiko? Mengapa mereka terus mengendalikan kita? Itu benar Su Wei juga segera berkata Matanya tegas Aku sudah mendengar sejak aku masih muda bahwa klan Hachiko dapat dengan mudah menghancurkan kita Dan mereka dapat menghancurkan semua sekte Tapi aku belum pernah melihat mereka melakukannya Saya tidak percaya, kita semua manusia, dan kita semua berada di alam yang sama Mengapa mereka bisa berkata demikian? Mengapa mereka bisa mengendalikan kita? Su Chen dan Yan Tian Xing memandang kedua anak itu Wajah mereka dipenuhi amarah Memang, meskipun mereka belum pernah berperang melawan klan Hachiko Dan meskipun mereka telah diindoktrinasi dengan pemikiran seperti itu Sejak mereka masih muda, dan tidak pernah melanggar perintah klan Hachiko Ada catatan yang jelas dalam sejarah bahwa klan Hachiko pernah menghancurkan sebuah sekte Itu tidak menghormati mereka dalam satu malam Ini semua benar, dan itu terjadi setelah keduanya menjadi master sekte Sebuah sekte yang menghilang ke udara bukanlah lelucon Jangan main-main Su Chen berteriak dengan marah pada kedua juniornya Apakah kamu ingin seluruh sekte berada dalam bahaya karena kecerobohanmu? Bagaimana kamu bisa mewarisi posisi master sekte di masa depan jika kamu begitu ceroboh? Ayah, Su Wei berkata dengan keras, matanya dipenuhi kengganan Kenapa dia bisa melakukan apapun yang dia mau hanya karena dia anggota klan Hachiko? Kenapa aku tidak bisa memperjuangkan wanita yang kucintai hanya karena dia anggota klan Hachiko? Apa gunanya hidup di bawah penindasan orang lain? Bagaimana dengan empat kerajaan dan penduduk dunia? Su Chen berteriak dengan marah, mereka harus dikendalikan oleh kita Bagaimana mereka bisa hidup? Kalau begitu kami ingin menjadi yang terbaik Yan Hong berteriak, kami ingin menjadi yang terbaik Su Chen dan Yan Tian Xing memandang anak-anak mereka dengan ekspresi marah Para tetua di belakang mereka juga tercengang Mereka tidak menyangka pasangan ayah dan anak itu akan bertengkar saat ini Jika itu adalah pertengkaran biasa, wakil ketua sekte, wakil ketua sekte, dan tetua lainnya pasti akan melangkah maju untuk menengahi Namun, masalah ini melibatkan klan Hachiko, dan tidak sesederhana pertengkaran biasa antara ayah dan anak Mereka tidak berani campur tangan, juga tidak berani membuat keputusan apapun atas nama ketua sekte Setelah tiga napas, Yan Tian Xing menarik napas dalam-dalam Yan Tian Xing adalah orang yang sangat ketat, tidak hanya terhadap orang-orang di klan tetapi juga terhadap anak-anaknya sendiri Sekarang Yan Hong berani membalasnya, dia mungkin akan memukulinya di depan umum Namun, Yan Tian Xing tidak melakukan apapun Sebaliknya, dia memandang Su Chen dan berkata dengan suara rendah Saudara Su, biarkan dia bertarung Su Chen terkejut, matanya dipenuhi keheranan Dia buru-buru berkata, Saudara Yan, bagaimana kita bisa melakukan itu? Tidak apa-apa Wajah Yan Tian Xing sangat serius saat dia berkata dengan serius Klan Hachiko akan menyerahkan kendali mereka atas kita Mereka tidak akan mencampuri urusan apapun di delapan benua kuno Selama mereka mendapat perintah ini, mereka tidak akan menyerang kita dengan mudah Selain itu, persatuan es dan api telah memperluas kekuatan mereka Saat dunia berada dalam kekacauan tahun depan, mereka pasti akan memasuki delapan benua kuno Kita tidak selalu bisa menghindarinya Konflik akan terjadi cepat atau lambat Selama kita tidak membunuh Luan, kita akan baik-baik saja Tapi Tuan Muda Klan Fu, kata Su Chen lagi Aku tahu, aku juga takut padanya Yan Tian Xing berkata, tetapi jika ini selesai, kami akan memberikan hadiah yang murah hati kepada Luan Ini hanya sebuah kompetisi, jadi tidak ada yang salah dengan itu Apalagi anak saya sudah mengeluarkan tantangan di depan banyak orang Jika kita mengambilnya kembali, bagaimana kita bisa membangun gengsi kita di klan? Masalah generasi muda harus diputuskan sendiri Yan Tian Xing berkata dengan serius, kami dapat membantu dalam satu hal, tetapi kami tidak dapat membantu mereka selamanya Su Chen terdiam, orang-orang di sekitarnya tidak berani mengatakan apapun Su Wei dan Yan Hong menatapnya penuh harap, menunggunya mengangguk Akhirnya, Su Chen menarik napas dalam-dalam Dia memandang Su Wei dan Yan Hong dengan wajah serius dan berkata dengan suara rendah Oke, aku akan membiarkanmu menjadi sombong kali ini Yan Hong dan Su Wei sangat gembira Mereka mengangguk dan berkata dengan lantang, iya, putramu tidak akan mengecewakanmu Kemudian, Yan Hong memandang Su Wei dan berkata dengan penuh semangat Saudaraku, kami memutuskan untuk melepaskan saya dulu Kamu tidak bisa merebutnya Oke, Su Wei mengangguk dan berkata Saudaraku, kamu harus meninggalkan dia dengan satu nafas Jangan biarkan aku tidak punya kesempatan untuk menyerang Haha, jangan khawatir Yan Hong tertawa terbahak-bahak Kemudian dia berbalik lagi dan berteriak pada pria dan wanita di rumah di kejauhan Luan, apakah kamu berani bertarung? 1736 Suara itu sekali lagi menyebar ke seluruh lembah Menciptakan gema yang sangat besar Dua kata, Luan, muncul sekali lagi Membuat semua orang semakin yakin bahwa mereka tidak salah dengar Semua orang segera melihat kedua wanita di bawah atap di kejauhan Terus-menerus mengukur mereka Semua orang sangat penasaran dengan, Luan, ini Mereka semua ingin tahu siapa orang ini Agar bisa membuat 31 sekte begitu memperhatikannya Luan, yang dipanggil sekali lagi Sedikit menyipitkan matanya Melihat kedua tuan muda di platform tinggi utara di kejauhan Meski percakapan di platform tinggi tadi tidak bisa didengar oleh orang luar Emosi dan gerakan mereka terlihat jelas Jelas sekali bahwa setelah pertengkaran itu Tuan muda dari sekte seribu bayangan berani terus menyatakan perang terhadapnya Tampaknya para pemimpin sekte dari sekte gunung api dan sekte seribu bayangan menyetujui masalah ini Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Yao bertanya dengan cemas Tidak apa-apa Luan berkata dengan lembut Pihak lain menyatakan perang terhadapku setelah pertengkaran itu Yang berarti kedua pemimpin sekte tidak mengetahui hal ini sebelumnya Dan tidak akan melakukan apapun padaku Pertarungan ini hanyalah pertukaran petunjuk biasa Tidak akan membahayakan kita Yao terkejut dan bertanya Suami ingin bertengkar En Luan memandang istrinya dan berkata sambil tersenyum ringan Pihak lain menyatakan perang dua kali Jika saya tidak menanggapi Saya tidak hanya akan dipandang rendah Semua orang yang terkait dengan saya akan terlibat Dengan itu Luan maju dua langkah dan berjalan keluar dari bawah atap Tatapannya tenang saat dia melihat Tuan Muda dari sekte seribu bayangan di kejauhan Suaranya tenang Tapi menyebar jauh dan luas Silakan Kata Luan Melihat Luan setuju Semua penonton menghirup udara dingin dan menjadi sangat bersemangat Kita harus tahu bahwa Tuan Muda itu adalah guru surgawi tingkat tujuh Bahkan jika dia berada di puncak level tujuh Sebagian besar gerakannya masih bisa ditangkap oleh para murid Orang-orang di platform tinggi menjadi lebih gugup dan bermartabat Tidak peduli apa hasil dari pertempuran ini Akan sangat sulit bagi mereka untuk menerimanya Melihat Luan setuju Mata Yan Hong langsung berubah dingin Dia bangkit dan melompat ke langit Lalu dengan cepat menukik ke bawah Langsung menuju batuan vulkanik di bawah Bang Yan Hong berdiri kokoh di atas batuan vulkanik Bahkan mengguncang banyak lahar yang mengalir di celah-celah batuan vulkanik tersebut Perlu diketahui bahwa meskipun batuan vulkanik ini telah didinginkan oleh atribut air dari sekte seribu bayangan Suhu permukaannya masih sangat tinggi Itu merupakan tekanan yang cukup besar bagi guru surgawi tingkat tujuh Namun, Yan Hong tidak peduli Medan perang bukanlah tempat di mana dia bisa melakukan apa yang dia mau Bahkan jika itu berada di dalam gunung berapi Dia tidak perlu takut Dia yakin dia bisa mengalahkan Luan Yan Hong berdiri hanya 500 kaki dari pusat Yang dianggap sangat dekat dengan inti Setelah Yan Hong memasuki arena, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pria dan wanita di kejauhan Di bawah pandangan semua orang, Luan tidak menunda dan langsung terbang ke area pertempuran Bang Luan juga mendarat 500 kaki dari pusat, yang hanya berjarak 3000 kaki dari Yan Hong Bagi mereka berdua, 3000 kaki sudah merupakan jangkauan serangan yang sangat efektif Dibandingkan dengan pintu masuk Yan Hong yang kuat, pintu masuk Luan sangat tenang Keadaannya yang sangat berbeda membuat semua penonton membicarakannya Menurutmu siapa yang akan menang? Apakah Tuan Muda Sekte atau ini Luan? Aku tidak tahu Yang terpenting adalah kita tidak tahu dari mana Luan ini berasal Tidak ada cara untuk memprediksinya Tentu saja Tuan Muda Sekte Apakah Anda perlu bertanya Bagaimana Tuan Muda Sekte membesarkannya sejak dia masih muda? Bagaimana orang lain bisa membandingkannya? Jika itu adalah Tuan Muda Sekte dari sekte lain, akan ada ketegangan Mereka pasti akan menang melawan orang biasa Pertarungannya bahkan belum dimulai, tapi penonton sudah sangat berisik Orang-orang di peron utara juga berdiskusi dengan suara pelan Bahkan kedua Master Sekte itu sama Saudara Su, menurutmu siapa yang akan menang? Yan Tian Xing memandang kedua pemuda itu dan bertanya tanpa menoleh Sulit untuk mengatakannya Su Chen juga menatap keduanya dan berkata dengan suara rendah Yan Hong telah dibesarkan olehmu sejak dia masih muda Ditambah dengan bakatnya yang tinggi, dia seharusnya tidak ada bandingannya di antara guru surgawi level 7 Meskipun Luan ini memiliki garis keturunan klan Kang, dia telah berkeliaran di luar Sejak dia masih muda Dia dianggap sebagai anak liar yang tumbuh sendiri dan tidak pernah dibesarkan Secara logika, Yan Hong seharusnya menang Mendengar ini, ekspresi Yan Tian Xing menjadi lebih serius Dia memandang kedua pemuda itu dan berkata, Ya, secara logika Anda dan saya belum pernah merasakan secara pribadi kekuatan klan Hachiko Satu-satunya variabel dalam pertempuran ini adalah kekuatan roda takdir klan Hachiko Dan perbedaan antara roda takdir teratas dari sekte seribu bayangan dan roda takdir pamungkas klan Hachiko Su Chen menganggup dengan berat dan tidak mengatakan apa-apa Dia setuju dengan sudut pandang Yan Tian Xing Jika mereka tidak melihat roda takdir kedua belah pihak, Yan Hong pasti akan menang Tapi jika roda takdir dimasukkan, sulit untuk mengatakannya Pada saat ini, Yan Tian Xing menarik napas dalam-dalam dan berteriak Bertarung Master sekte mengumumkan secara langsung, yang mengejutkan ribuan orang yang hadir Di medan perang, tubuh Yan Hong bergetar hebat Dengan dorongan ayahnya, keinginannya untuk bertarung semakin kuat Ledakan Sosok Yan Hong langsung melesat, menempel di dekat tanah vulkanik dan bergegas keluar dengan kecepatan penuh Saat kecepatan Yan Hong meledak, ribuan orang tersentak dan melebarkan mata mereka Kecepatan ini terlalu mengejutkan Roda nasib sekte seribu bayangan didasarkan pada dua atribut yaitu angin dan air Dengan atribut angin dan bakat serta kultivasi Yan Hong, kecepatannya sangat cepat Sehingga bahkan guru surgawi tingkat tujuh hampir tidak dapat melihatnya Niat bertarung di mata Yan Hong melonjak seperti gelombang besar Dia dengan cepat meledakkan semua magma di celah antara batuan vulkanik Melawan aliran udara yang deras, dia melintasi jarak tiga ribu kaki dalam sekejap Dan tiba di depan Luan dalam sekejap Melihat momentum Yan Hong terakumulasi hingga menjadi kekerasan, Luan berdiri diam dan tidak bergerak sama sekali Melihat ini, semua orang kaget Di platform tinggi, Yan Tian Xing dan Su Chen sama-sama mengerutkan kening Bagaimana dia bisa begitu sombong? Ledakan Aliran udara langsung menelan Luan, tapi tidak mendorongnya mundur Luan berdiri diam dan menyambut kedatangan Yan Hong Tiga puluh kaki Sepuluh kaki Suara mendesing Yan Hong akhirnya tiba di depan Luan Meminjam momentum kekerasan, dia melayangkan pukulan tepat ke wajah Luan Tidak hanya kecepatan Yan Hong yang cepat, tetapi pukulannya juga sangat cepat Itu memang jauh lebih cepat daripada guru surgawi tingkat tujuh biasa Dia juga guru surgawi tingkat tujuh tercepat yang pernah ditemui Luan, kecuali bawahan siang Tianjing, Heqi Namun Luan langsung menghindar ke samping dan menyaksikan pukulan itu melewati sisi tubuhnya Angin kencang dari pukulan itu mengangkat rambutnya, tapi tidak menyakitinya sama sekali Dia menghindar begitu cepat Yan Hong terkejut Dia tidak menyangka reaksi dan gerakan Yan Hong begitu cepat Tapi ini bukan apa-apa baginya Dia menggunakan kelembaman pukulannya untuk berbalik dan mengayunkan kaki kirinya ke arah kepala Luan Suara mendesing Luan bersandar ke belakang dan serangan lawan melewati tubuhnya lagi Namun, serangan Yan Hong semulus air mengalir Meskipun Luan menghindari serangan lain Yan Hong, yang telah sepenuhnya berbalik menghadap Luan, memanfaatkan kesempatan itu untuk menendang perutnya yang terbuka dengan kaki kanannya Untuk menjaga stabilitas dalam pertempuran, orang normal pasti akan memaksa tubuhnya untuk berdiri diam setelah menghindar ke belakang, sehingga perutnya terlihat Perut adalah salah satu bagian yang paling sulit dipertahankan Jika dia dirobohkan, Ki Luan akan terganggu, dan bahkan organ dalamnya pun akan terluka Namun, tubuh Luan tidak berhenti seperti yang diharapkan Dia tidak hanya terus bersandar, tetapi dia juga terbang mundur setengah kaki Suara mendesing Tendangan lutut Yan Hong gagal lagi, dan dia terkejut Yan Hong sudah lebih kuat dari yang diharapkan untuk bisa menghindari tiga serangannya berturut-turut Yan Hong tidak panik sama sekali Dia segera menindaklanjuti dan mengangkat tangan dan kaki kanannya untuk menyerang Luan lagi Harus dikatakan bahwa atribut angin adalah yang terkuat di antara delapan atribut Meskipun atribut api adalah yang terkuat dalam kecepatan ledakan singkat, dan atribut petir adalah yang tercepat dalam jangka waktu yang lama Peningkatan kecepatan akan menyebabkan kelincahan tubuh dipengaruhi oleh inersia, menyebabkan seseorang tidak dapat bergerak secara bersamaan Berharap Atribut anginnya berbeda Meskipun kecepatan jangka panjangnya berada di urutan kedua setelah atribut petir, ia dapat dengan sempurna memastikan bahwa pergerakan seseorang tidak akan terpengaruh Bahkan bisa menjadi lebih kuat, membuat musuh lengah Yan Hong mengejar Luan, yang terbang mundur, dan dengan cepat menyerang Luan Gerakan Yan Hong jelas bukan pukulan dan tendangan biasa Penerapan jurusnya bahkan melampaui teknik pertarungan biasa Apalagi bakat Yan Hong memang sangat tinggi Meski gerakannya bisa dipelajari, penerapannya dalam pertempuran tidak bisa dipelajari Akumulasi pengalaman menentukan batas bawah, sedangkan tingkat bakat menentukan batas atas Tanpa diragukan lagi, bakat Yan Hong adalah salah satu yang terbaik Dia benar-benar menekan Luan dan memaksa Luan mundur 1737 Pertempuran pun berlangsung dengan intens Karena keduanya adalah guru surgawi tingkat 7, dan orang terlemah yang hadir juga adalah guru surgawi tingkat 7 Semua orang dapat menangkap posisi mereka, menyebabkan semua orang fokus dan menahan napas saat mereka menyaksikan pertempuran Dalam sekejap mata, 50 gerakan telah berlalu Teknik gerakan Yan Hong membuat semua murid yang hadir terkesiap Bahkan guru surgawi level 8 terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggupkan kepala Perlu diketahui bahwa teknik gerak tidak mutlak seperti ranah dan tingkat kekuatan Teknik gerakan guru surgawi level 8 mungkin tidak sebaik guru surgawi level 7 Tapi sekarang, teknik gerakan yang ditampilkan Yan Hong membuat bahkan guru surgawi level 8 pun merasa malu Ini adalah bakat dari Master Sekte Junior Sekte Seribu Bayangan, hasil dari pengasuhan pribadi oleh Master Sekte Yan Hong jarang menggunakan kekuatannya di depan umum sejak ia masih muda Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatannya di depan banyak orang Selain itu, apakah itu orang-orang dari Sekte Seribu Bayangan atau Sekte Gunung Vulkanik? Mereka semua dapat melihat bahwa teknik gerakan dan teknik serangan yang digunakan Yan Hong adalah salah satu teknik pertempuran Sekte Seribu Bayangan Teknik Tubuh Berenang Teknik Tubuh Berenang adalah salah satu teknik pertarungan inti dari Sekte Seribu Bayangan Meskipun ini adalah fondasi yang dapat dikembangkan oleh semua orang, itu adalah fondasi dari kekuatan seluruh Sekte Seribu Bayangan Jika Anda tidak mengembangkan teknik tubuh berenang dengan baik, Anda tidak dapat mengembangkan teknik pertarungan tingkat tinggi dan seni surgawi dari Sekte Seribu Bayangan Dan teknik tubuh renang memiliki lebih dari 300 gerakan dan rutinitas Namun bagaimanapun cara menggabungkannya, keduanya dapat membentuk aliran gerakan yang mulus Ini benar-benar perubahan tanpa akhir Berapa banyak perubahan yang bisa dikuasai sepenuhnya tergantung pada pemahaman sendiri, tidak ada yang bisa membantu Tanpa ragu, Yan Hong pastilah orang yang paling menguasai Gerakannya sangat koheren, tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk bernapas 50 gerakan yang baru saja dia gunakan sepenuhnya menunjukkan kekuatan teknik tubuh berenang, dan juga memukul mundur lawan Tetapi Setelah 50 gerakan, semua guru surgawi level 8 yang hadir secara bertahap menjadi tenang dan perlahan menemukan masalah Dan ketika mereka menemukan masalahnya dan terus memperhatikan, mata mereka menjadi semakin bermartabat, dan bahkan tubuh mereka menjadi semakin tegang Masalahnya adalah sejak awal pertempuran, Yan Hong telah menggunakan teknik tubuh renang selama lebih dari 70 gerakan Meski terkesan menekan lawan, namun nyatanya, dia bahkan tidak menyentuh pakaian lawan Itu benar Sepertinya itu adalah adegan yang menekan, tapi dia bahkan tidak menyentuh tubuh luan Pergerakan Yan Hong semulus air yang mengalir dan bergejolak seperti gunung dan tsunami Keduanya halus dan kuat, namun, bahkan di bawah badai serangan seperti itu, gerakan luan tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan Sementara tubuhnya terus mundur, dia menjaga jarak satu zang dari Yan Hong Pada jarak sedekat itu, tidak peduli bagaimana Yan Hong menyerang, dia tidak bisa menyentuh lawannya Apa yang sedang terjadi? Di lapangan, Yan Hong, yang berada di tengah pertempuran, tidak diragukan lagi memiliki pengalaman terdalam Menghindari beberapa gerakannya secara berturut-turut dapat dikaitkan dengan keterampilan lawannya yang bagus Menghindari 10 gerakannya bisa dikaitkan dengan keberuntungan lawannya Tapi sekarang 70 gerakan telah berlalu, itu bukan lagi soal keberuntungan Dia sangat percaya diri dalam penggunaan, teknik tubuh renang Dari awal pertarungan hingga sekarang, dia tidak meremehkan lawannya, dan berusaha sekuat tenaga Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Yan Hong tidak mempercayainya, dia meraung marah dan menyapukan kakinya pada puncak momentum seperti gelombang, langsung menuju betis Luan Sepertinya dia telah menangkap pusat gravitasi lawannya dan menahannya di tempatnya, membuatnya mustahil untuk menghindar Namun, Luan dengan santai mengangkat betisnya, dan seluruh tubuhnya tampak melayang saat dia dengan cepat menghindar ke belakang Menghindari lagi Alis Yan Hong berkerut, meminjam momentum sapuan kaki, dia memutar tubuhnya dengan panik, dan menyerang secara berurutan dengan 10 tendangan Namun setiap gerakannya dapat dihindari oleh lawan saat jaraknya dua kaki Seolah-olah lawan telah sepenuhnya mengetahui gerakannya Yan Hong tahu bahwa semua gerakannya dihasilkan secara acak Dia telah sepenuhnya menguasai 300 gerakan, teknik tubuh renang, dan dapat dengan bebas menggabungkannya Ia juga percaya bahwa rutinitas yang tetap akan dilihat oleh lawan, sehingga ia selalu mengikuti kata hatinya Bahkan dia sendiri tidak bisa memprediksi apa langkah selanjutnya, jadi bagaimana lawan bisa memprediksi langkah selanjutnya? Yan Hong tidak mempercayai ini sama sekali Dia meraung dan menyerang Luan lagi Saat dia mengayunkan tinjunya, Luan sedikit memiringkan kepalanya dan menghindarinya Saat dia mengayunkan kakinya, Luan segera mundur untuk menghindarinya Setiap kali Yan Hong menyerang, kecepatan lawan tiba-tiba meningkat, dan saat Yan Hong mengejar, kecepatan lawan tiba-tiba berkurang Yan Hong, yang menyerang dengan sekuat tenaga, tidak menyadari perubahan halus seperti itu Ia hanya memikirkan bagaimana cara mengalahkan lawan dan cara menyentuh tubuh lawan Dia tidak menyadarinya sama sekali Namun, kedua pemimpin sekte dan berbagai tetua di platform tinggi semuanya memiliki penglihatan yang kuat, dan mereka semua dapat melihatnya Ah! Yan Hong akhirnya tidak bisa menahan amarahnya Dia tiba-tiba menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, dan untuk pertama kalinya, menggunakan atribut angin untuk meninju ke arah Luan Hembusan anginnya sangat kencang, dan langsung menuju ke Luan Namun, pukulan Yan Hong yang tergesa-gesa dan tidak siap memiliki kekuatan yang terbatas Luan segera menggunakan lengannya untuk melindungi dadanya, menggunakan energi murni untuk melindungi dirinya sendiri Di saat yang sama, lonjakan tajam memanjang dari depan energinya dan menembus ke arah ledakan angin Ledakan Ledakan angin meledak di antara keduanya, seketika membuat keduanya terbang Keduanya mundur seratus kaki sebelum mendarat di tanah Namun, kekuatan ledakannya tidak kuat, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang terluka Pertarungan sengit antara kedua belah pihak berhenti untuk sementara, dan seluruh arena menjadi sunyi Hingga hembusan angin terakhir, tepat seratus gerakan telah berlalu Bahkan para murid menyadari bahwa Yan Hong sama sekali tidak menyentuh Luan Semua orang menahan napas, mereka tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi Bagaimana ini bisa terjadi? Di platform tinggi, seorang tetua dari Sekte Seribu Bayangan mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan suara yang dalam Teknik tubuh renang tuan muda tak terkalahkan seperti badai Kenapa dia bahkan tidak bisa menyentuh lawannya setelah seratus detik bergerak? Kata-kata tetua ini persis seperti yang dipikirkan oleh semua tetua lainnya Terutama para tetua dari Sekte Seribu Bayangan, semuanya mengerutkan kening Ini merupakan tantangan besar bagi seni tubuh renang Tepat pada saat ini, Yan Tian Xing, yang berdiri di depan, menarik napas dalam-dalam Dia bahkan tidak menoleh, matanya masih tertuju pada dua orang di atas panggung Dengan punggung menghadap orang-orang di belakangnya, dia berkata dengan suara yang dalam Angin liar dapat menghancurkan gunung dan sungai, tetapi pernahkah Anda melihat angin liar menghancurkan sehelai daun? Begitu kata-kata ini keluar, semua tetua gemetar dan memandang Yan Tian Xing dengan tidak percaya Selain Yan Tian Xing, mata Su Chen juga tertuju pada medan perang Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, benar Betapapun kuatnya angin, tidak ada sehelai daun pun yang tertiup angin Ini adalah prinsip yang sangat sederhana, tapi berapa banyak orang yang benar-benar memahaminya Apakah itu Yan Tian Xing atau Su Chen? Keduanya sepertinya sedang melihat ke medan perang, tetapi kenyataannya, hanya ada satu orang di mata mereka, dan itu adalah Luan Alasan mengapa pemuda ini dapat dengan sempurna menghindari semua serangan yang bahkan Yan Hong sendiri tidak dapat prediksi mungkin bukan karena kecepatan reaksinya, tetapi karena pemahamannya tentang aura dan momentum Aura dan serangan Yan Hong seperti angin liar Selama seseorang bisa merasakan pergerakan angin, mereka akan bisa mengetahui apa yang akan dilakukan lawan Ini adalah hal yang sangat halus Luan tidak hanya merasakan aura Yan Hong dengan sempurna, tetapi reaksinya juga sempurna Dia telah sepenuhnya mengubah dirinya menjadi daun Saat Yan Hong menyerang, angin akan menjadi lebih kuat, dan kecepatan pemuda itu akan menjadi lebih cepat Di sela-sela serangan Yan Hong, gerakan pemuda itu akan menjadi lebih lambat Yan Hong tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia mungkin bahkan tidak menyadarinya Sederhananya, tidak peduli siapa yang menyerang, selama mereka menggunakan terlalu banyak tenaga, mereka akan kehilangan keseimbangan dan melambat Itu hanya masalah seberapa banyak Oleh karena itu, saat Yan Hong menyerang, gerakannya akan menjadi lebih lambat, dan pemuda itu akan mengambil kesempatan untuk tiba-tiba meningkatkan kecepatan Dan menghindari serangan tersebut Saat Yan Hong mengejar, gerakan pemuda itu akan menjadi lebih cepat, memberi kesempatan pada Yan Hong untuk menyerang Ini adalah siklus yang tidak terbatas, dan juga siklus yang sulit untuk dilihat dan ditangkap Yan Hong, yang berada di tengah pertempuran, tidak dapat melihatnya Jika dia benar-benar terlibat, itu akan menjadi pukulan serius bagi kepercayaan dirinya Setelah mendengarkan kata-kata Yan Tian Xing dan Su Chen, semua tetua segera memahami apa yang sedang terjadi Wakil ketua sekte dari sekte seribu bayangan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kita memecahkannya Ini sangat sederhana, Yan Tian Xing masih tidak menoleh dan berkata dengan suara yang dalam, angin tidak dapat menghancurkan dedaunan karena angin tidak cukup tajam Jika angin cukup kencang, daun-daun akan mudah hancur Begitu suara Yan Tian Xing turun, Yan Hong menarik nafas dalam-dalam dan berdiri tegak Saya akui Anda memiliki beberapa kemampuan Yan Hong menatap Luan di kejauhan dan berkata dengan keras, tapi kemenangan ini akan menjadi milikku Setelah berbicara, lampu hijau muncul di tangan kanan Yan Hong, dan pedang panjang hijau muncul di tangannya 1738 Weng! Saat pedang terhunus, suara pedang bergema di pegunungan dan menyebar jauh dan luas Pedang itu berwarna hijau dan kedua sisi bilahnya diukir dengan pola unik, seolah-olah ada kekuatan khusus yang tersegel di dalamnya Jika dilihat lebih dekat polanya, terlihat bahwa itu adalah burung hijau besar Pedang hijau hebat Sekte seribu bayangan hanya terlatih dalam ilmu pedang Semua gerakan mereka dan seni surga didasarkan pada ilmu pedang dan tidak menggunakan senjata lain Karena itu, sekte seribu bayangan terkadang disebut sekte pedang seribu bayangan Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Yan Hong akan menjadi orang pertama yang menarik senjatanya Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun Dalam seratus gerakan sebelumnya, kedua belah pihak tidak menggunakan senjata apapun Selain jurus terakhir, 99 jurus pertama tidak menggunakan roda takdir apapun Itu murni pertarungan kekuatan fisik dan gerakan Menurut prediksi awal sekte seribu bayangan, Yan Hong akan memaksa lawannya menggunakan senjatanya dalam pertarungan teknik gerakan Namun yang terjadi justru sebaliknya Orang yang selama ini menekan lawannya sebenarnya mencabut senjatanya terlebih dahulu Terlebih lagi, senjata ini adalah senjata kelas delapan Benar sekali, Yan Hong adalah tuan muda dari sekte seribu bayangan Bagaimana dia bisa menggunakan senjata kelas 7 Sejak Yan Hong mulai berkultivasi, pedang pertama yang dia gunakan adalah pedang hijau besar Meskipun Yan Hong masih merupakan guru surgawi tingkat 7 dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuh pedang hijau besar Kekuatan pedang hijau besar bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh guru surgawi tingkat 7 Oleh karena itu, ketika semua orang melihat pedang hijau besar, mereka menggelengkan kepala Tidak peduli apapun, pertempuran ini sudah berakhir Untuk bisa memaksa Yan Hong menarik senjatanya, Luan ini bisa dianggap memiliki beberapa kemampuan Setelah Yan Hong menghunus senjatanya, semua orang memandang Luan, tidak tahu bagaimana reaksi orang ini Luan juga tidak menyembunyikan apapun Dia mengeluarkan senjatanya di depan semua orang Cahaya dingin muncul di tangannya dan dua pedang es muncul di tangannya Belati Semua orang melihat senjata di tangan Luan dan terkejut Sebenarnya ada seseorang yang ahli dalam belati Harus diketahui bahwa bahkan seorang pembunuh profesional pun tidak akan berspesialisasi dalam belati Belati hanya cocok untuk pembunuhan Dalam pertarungan yang terbuka dan terhormat, efek belati sangatlah kecil Bahkan lebih mustahil lagi belati bisa menandingi pedang, kepala dari semua senjata Mata Yan Hong menjadi dingin saat dia melihat senjata Luan, dan tanpa sadar dia menghela nafas lega Namun, dia tidak lengah Lawan ini berada di luar imajinasinya Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus mengalahkan lawannya Terlebih lagi, apakah ini Deep Eyes? Entah itu Yan Hong atau orang-orang di peron utara, mereka semua menatap belati di tangan Luan Bahkan banyak dari mereka yang baru pertama kali melihat Deep Eyes Biarkan aku melihat betapa hebatnya esmu ini Yan Hong segera meraung keras, dan kemudian kecepatannya meningkat sekali lagi saat dia menyerang ke arah Luan dengan kecepatan penuh Kali ini, Yan Hong bahkan lebih cepat karena dia telah mengaktifkan roda takdirnya Properti angin mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya lebih cepat dari sebelumnya Suara mendesing Seperti badai pisau tajam, Yan Hong menutup jarak 2000 kaki dalam sekejap Dia tiba di depan Luan dan menikam dengan pedangnya Dua kaki Satu kaki Saat ujung pedang hendak menembus ruang di antara alis Luan Cahaya dingin melintas dalam sekejap, memotong tubuh pedang dan menghalanginya ke satu sisi Ding! Akhirnya kedua belah pihak melakukan kontak Benturan senjata menimbulkan suara yang tajam Meskipun Luan menebas badan pedangnya, berat pedangnya begitu besar hingga melampaui imajinasi Luan Untungnya, Luan menoleh saat dia memblokir serangan itu Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghindari serangan itu sepenuhnya dengan memblokir Pola Cian berpada pedang dan es saling bergesekan Luan merasakan getaran dari belati es Yan Hong tidak berkecil hati sama sekali saat pedangnya dihadang Sebaliknya, ia menjadi lebih percaya diri Seperti yang diharapkan, setelah dia menggunakan pedangnya, lawannya tidak bisa lagi mengelak Mampu menerima respon dari serangannya jauh lebih baik daripada meninju ke udara Setelah pedang burung Cian diblokir Yan Hong dengan paksa mengayunkan pedangnya ke belakang dan mengarahkannya ke leher Luan Seolah dia ingin memenggal kepala Luan Luan memblokir serangan itu dengan belati di tangan kanannya Menyebabkan pedang burung Cian mengenai belati itu sepenuhnya Ding! Sosok Luan langsung terbang ke samping Kekuatan pedang Cian besar menebas belati itu Menyebabkan dia merasakan tekanan yang sangat besar Suara mendesing Saat Luan terbang kembali, dia melihat belati di tangan kanannya Karena blok tadi, belati es sudah retak Paling-paling, ia hanya bisa menahan satu serangan lagi Tidak diragukan lagi Yan Hong tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya Semua ini karena pedang itu Kekuatan pedang bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh guru surgawi tingkat 7 biasa Itu sudah sangat dekat dengan kekuatan guru surgawi tingkat 8 Jika pedang ini mengenai lehernya Luan akan benar-benar mati Luan terkejut Yan Hong dan yang lainnya di atas panggung bahkan lebih terkejut lagi Itu hanya es Namun bisa memblokir kekuatan penuh pedang burung Cian Bagaimana ini mungkin? Bahkan senjata kelas 7 biasa akan dipotong menjadi dua oleh pedang Cian besar Namun, es ini benar-benar tahan Meskipun Yan Hong terkejut Dia menyadari bahwa es tersebut tidak dapat menahan serangannya lama-lama Dia segera mengejar Luan Melihat ini, Luan tak segan-segan mengayunkan tangannya Seketika, dua belati es terbang dari tangannya dan menusuk ke bahu Yan Hong Melempar senjata Yan Hong segera mengayunkan pedangnya dan menghempaskan kedua belati itu Dia tahu kalau belati es lawannya dibuat oleh roda kehidupan Dia bisa menghasilkan sebanyak yang dia mau Namun, jika dia melakukannya di tengah pertarungan yang intens Niscaya itu akan menambah bebannya Selama dia bisa memotong belati lawannya menjadi dua Dia pasti akan memenangkan pertarungan ini Bang Yan Hong mengejar Luan lagi Ketika dia hanya berjarak sepuluh kaki dari Luan Tangan Luan bersinar lagi Dua belati muncul lagi di tangan Luan Namun, kali ini, itu bukanlah belati es Melainkan belati ungu emas Ini adalah belati yang dibuat untuknya oleh si cantik yang Dengan kekuatan Yan Hong dan kekuatan pedang burung cian Mustahil baginya untuk merusak belati ungu emas Ding Saat satu belati hendak menembus dada Luan Dia memblokirnya dengan belati ungu emas Yan Hong menikam dengan pedangnya Bila pedang dan belati berbenturan Menciptakan suara yang sangat memekatkan telinga Jika itu adalah guru surgawi tingkat tujuh lainnya Belum lagi memblokir pedang burung cian dengan satu tangan Mereka bahkan mungkin tidak mampu menahan kekuatan pedang dengan kedua tangan Namun, kekuatan Luan melejit setelah mendapatkan kekuatan kematian Selain itu, dia memiliki imperial dragon bone Yang tidak kalah dengan senjata apapun di dunia Dari segi kekuatan, dia pasti tidak akan kalah dari Yan Hong Setelah memblokir pedang burung cian, dia mengambil kesempatan itu untuk mendekat Tangan kanannya mengayunkan belati ke arah mata Yan Hong Melihat ini, Yan Hong kaget Dia akan membutakan matanya Karena Luan telah memblokir pedang burung cian Dia terlalu terkejut untuk mengambil tindakan selanjutnya tepat pada waktunya Dia dengan cepat mundur dan tanpa sadar menutup matanya pada saat yang bersamaan Dalam situasi terburu-buru seperti itu, menutup mata tidak hanya akan menutup penglihatan Tetapi juga menutup persepsi seseorang terhadap dunia luar Ini adalah naluri seseorang ketika sedang panik Kecuali jika seseorang seperti Luan, yang telah mengalami pertarungan hidup dan mati Yang tak terhitung jumlahnya dan mampu tetap tenang setiap saat Selain itu, orang dalam kabut hitam telah melatihnya secara khusus dalam hal ini Kalau tidak, tidak banyak orang yang bisa mengatasi naluri ini Menutup persepsi berarti seperti orang normal yang menutup mata Mereka tidak akan bisa bereaksi terhadap serangan Luan berikutnya Belati itu menyayat matanya, menyebabkan Yan Hong merasakan sakit yang menusuk di kelopak matanya Hal ini juga menambah kepanikan dan pikirannya yang tertutup rapat Saat belati itu menebas dan dia hendak membuka matanya Dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di dantiannya, menyebabkan dia mengerang kesakitan Ledakan Tubuh Yan Hong langsung terlempar Dia hampir kehilangan cengkramannya pada pedang burung cian Lutut Luan mendarat dengan keras di atas dantiannya, menyebabkan seluruh tubuh Yan Hong menjadi kacau balau Yan Hong buru-buru menggunakan atribut angin untuk menutupi seluruh tubuhnya Dengan paksa meningkatkan kecepatannya untuk meningkatkan jarak di antara mereka Namun, dia terbang mundur, sementara Luan mengejarnya Tidak ada cara untuk membandingkan kecepatan mereka Luan mengejar Yan Hong dengan kecepatan ekstrim Matanya sangat tenang, tanpa emosi apapun Dalam kepanikan, Yan Hong mengacungkan pedangnya lagi Tapi Luan memblokirnya lagi Tubuhnya berputar cepat di udara dan menempel di dekat Yan Hong Memanfaatkan situasi ini, dia melambaikan tangan kanannya dan belati ungu emas itu langsung mengarah ke punggung Yan Hong yang terbuka Dalam situasi seperti ini, Yan Hong tidak punya kesempatan untuk membela diri Pada saat kritis ini, Yan Hong tidak bisa lagi menyembunyikan apapun Dia menggunakan senjatanya terlebih dahulu Dia benar-benar tidak ingin menggunakan roda takdirnya Tapi dia tidak punya pilihan saat menghadapi kematian Bayangan Dewa Pedang Yan Hong meraung Dalam sekejap, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hijau Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya dan menelan Luan dalam sekejap 1739 Ledakan Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap dan menyebar dengan cepat Dalam sekejap mata, mereka telah menelan area berdiameter ribuan kaki dengan Yan Hong sebagai pusatnya Magma yang tak terhitung jumlahnya meledak ke langit Dan cahaya pedang begitu pekat sehingga mustahil untuk dihindari Kemunculan pemandangan ini menyebabkan tubuh semua orang gemetar Bahkan orang-orang dari sekte Gunung Vulkanik mengetahui langkah ini karena sering digunakan dalam pertemuan promosi tahun ini Meskipun hantu 10 ribu pedang adalah serangan efek area Itu adalah keterampilan rahasia yang dikeluarkan oleh roda takdir Belum lagi roda takdir tingkat atas Itu benar-benar berbeda dari skill efek area biasa Setiap pedang ki begitu tajam sehingga bahkan tanah yang diciptakan oleh guru surgawi tingkat 8 pun akan tergores Akhirnya, Yan Hong sepenuhnya menggunakan roda takdirnya Tubuh asli 10 ribu bayangan Karena lampu hijau terlalu menyilaukan, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya membuat orang tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam Mereka hanya bisa mendengar raungan dan dengungan pedang yang terus-menerus Suara-suara ini berlangsung selama 10 napas penuh sebelum berhenti Setelah itu, mereka menghilang dengan cepat Semua orang segera menoleh Magma yang semula berada di celah-celah batuan vulkanik telah menyebar seluruhnya ke permukaan tanah Menutupi separuh area Di tengah radius 3 km, Yan Hong berdiri di tempat tanpa bergerak Namun, sosok Luan sudah tidak ada lagi di sisinya Luan telah mencapai posisi seribu kaki jauhnya dari Yan Hong Tidak ada bekas luka di tubuhnya, dan bahkan pakaiannya tidak terpotong oleh cahaya pedang tadi Namun, ada beberapa pecahan es di tanah di sekitarnya Benar, Luan baru saja menggunakan es kutub hitam tua untuk melindungi dirinya sendiri Bahkan dengan dukungan Great Cian Sword, dia hanya menggunakan sedikit Deep Black Polar Ice untuk memblokir semua cahaya pedang Dia tidak terluka sama sekali Yan Hong berdiri diam dan sedikit terengah-engah Menggunakan hantu 10 ribu pedang secara paksa menghabiskan banyak energinya Belum lagi dan tiannya telah terkena pukulan telak oleh Luan Kekalahan yang terus-menerus membuat Yan Hong kehilangan kepercayaan dirinya saat pertama kali memasuki arena Saat ini, dia hanya ingin menang Tidak masalah meskipun dia menggunakan seluruh kekuatan dan semua kartu asnya Dia hanya ingin menang Dia mengusulkan pertempuran ini di depan dua pemimpin sekte, semua tetua, dan murid Jika dia kalah, bagaimana dia bisa menghadapi mereka Yan Hong menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menstabilkan auranya Cahaya Cian di sekujur tubuhnya menjadi semakin jelas, tapi juga semakin ilusi Seolah-olah perasaan kehampaan telah terbentuk dan menyebar Mata Luan berkedip, dia ingat Yao pernah berkata bahwa roda nasib sekte seribu bayangan adalah dasar Feng Shui Hantu ilusi juga harus dibentuk oleh Feng Shui Apakah dia akhirnya mau menggunakan roda takdirnya? Secercah cahaya akhirnya muncul di mata Luan Dia sudah lama menunggu hal ini Kamu benar-benar kuat, Yan Hong mengatupkan giginya Suaranya sangat rendah saat dia melihat ke arah Luan dan dengan dingin berkata Teknik gerakanmu juga sangat kuat, tapi aku akan memberitahumu mengapa area dalam jarak 30 kaki adalah wilayah 10 ribu bayangan sekte ku Dengan itu, Yan Hong meraung marah dan menembak Meskipun dia telah gagal dua kali, dia tetap tidak takut dan penuh percaya diri Luan mencengkeram belati emas ungu di tangannya dengan erat Melihat pendekatan Yan Hong, dia mengambil langkah maju dengan kaki kirinya dan mengangkat belati dalam posisi bertahan Yan Hong langsung muncul di depan Luan Dengan raungan yang keras, dia memegang pedang cian besar di tangan kanannya dan menebas dengan sekuat tenaga, mengarah langsung ke kepala Luan Suara mendesing Luan memiringkan kepalanya ke belakang dan menghindari pedang tajam itu Kekuatan pedangnya sangat besar dan begitu pula kelembamannya Akibatnya, dada Yan Hong terbuka seluruhnya Luan segera bergerak maju Namun, saat dia hendak bergerak, seberkas cahaya cian tiba-tiba muncul Suara mendesing Pedang cian langsung menembus dada Yan Hong dan langsung menuju ke dada Luan Pedang itu seluruhnya dibentuk oleh cahaya cian Itu benar-benar nyata, itu sangat kuat dan tajam Namun, ini bukanlah panjang pedang Setelah pedang panjang muncul, lengan ilusi cian muncul dari dada Yan Hong Ia memegang pedang dan menusuk ke arah Luan Seorang kembaran Mata Luan menyipit Dia segera memblokir ujung pedang dengan belati di tangan kirinya dan menghentikannya Ding Ujung pedangnya dengan kejam menusuk belati Luan Kekuatan yang kuat bahkan mendorong Luan mundur seketika Menyebabkan dia kehilangan keseimbangan Saat Luan memblokir serangan itu Pedang dan lengan cian menghilang seolah itu adalah serangan satu kali Namun, saat Luan hendak menstabilkan tubuhnya Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dari punggungnya Suara mendesing Tanpa pikir panjang, Luan yang mempercayai intuisinya Segera membungkukkan tubuh bagian atasnya ke depan Saat Luan membungkukkan tubuhnya Pedang langsung menebas kepalanya Hampir menyentuh rambutnya Saat Luan menundukkan kepalanya Pedang cian datang dari bawah dan langsung menuju ke wajah Luan Ding Luan sekali lagi memblokir dengan belatinya dan sekali lagi menderita kekuatan yang kuat Namun, kali ini, pedang cian tidak langsung menghilang Sebaliknya, itu terus menerus menekan gerakan Luan Menyebabkan Luan tidak bisa berdiri Di saat yang sama, Yan Hong memegang erat pedang besar cian dengan kedua tangannya dan menebas kepala Luan Pedang cian di belakang Luan sekali lagi terayun secara horizontal, ingin membelah Luan menjadi dua Itu adalah jalan buntu Dari jauh, hati Yao menegang saat menyaksikan adegan ini Di depan Luan ada Yan Hong yang menggunakan pedang besar cian untuk menebasnya Namun, di belakang Luan bukanlah pedang cian, melainkan siluet cian Itu adalah siluet yang lengkap Siluet itu memegang pedang cian dan menebas Luan Kekuatan serangannya cukup untuk melukai Luan Gunakan es dalam Yao dengan cemas berteriak di dalam hatinya Menggunakan deep ice untuk menutupi seluruh tubuhnya sudah cukup untuk menahan serangan ini Atau memasuki alam dewa iblis Dia juga bisa langsung memperoleh kekuatan dan kecepatan yang kuat untuk menghindari serangan ini Namun, Luan tidak menggunakan satu pun dari ini Di saat yang berbahaya ini, ekspresinya masih sangat tenang Matanya dingin saat dia dengan paksa memiringkan tubuhnya ke kanan Dengan pinggangnya sebagai pusat, dia memutar dengan kuat Memaksa pedang cian bergerak ke samping Tubuhnya terbalik di udara dan dia menghindari pedang di belakangnya Di saat yang sama, dia menggunakan momentum rotasi untuk memblokir pedang cian dengan belati di tangan kanannya Bang! Pedang cian menebas keras batu vulkanik dan bahkan memotong tiga inci ke dalamnya Luan membanting telapak tangannya ke tanah dan putaran tubuhnya menjadi semakin ganas Dia menendang lutut siluet cian dan menebas lutut Yan Hong dengan belati di saat yang bersamaan Mata Yan Hong menjadi dingin saat melihat ini Dia tidak bergerak, tapi sebuah tangan muncul dari kakinya dan meraih pergelangan tangan Luan Namun, siluetnya tidak seberuntung itu Setelah lututnya ditendang oleh Luan, ia langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh ke samping Setelah meraih pergelangan tangan Luan, dua pedang cian muncul Bersama dengan pedang cian, mereka menusuk ke arah siluet yang hampir menyentuh tanah Namun, saat pergelangan tangan Luan dicengkram, cengkraman belati Luan yang terbalik langsung memotong pergelangan tangan siluet cian itu Saat dia melepaskan diri, telapak tangannya yang lain terbanting ke tanah Dalam sekejap, siluetnya keluar dari sisi pengepungan Dia menempel di dekat tanah dan berputar beberapa putaran sebelum berdiri di atas batu vulkanik Keduanya berpisah lagi, tetapi para tetua yang hadir semuanya menghirup udara dingin yang dalam Keduanya sangat kuat Meski pertukaran jurus sebelumnya rumit, itu hanya berlangsung sesaat Pertukaran momen ini saja sudah cukup untuk membuat orang gemetar ketakutan dan merinding Terutama Luan ini, dia benar-benar bereaksi seperti itu ketika menghadapi tubuh sejati seribu bayangan Terlebih lagi, dia sangat tenang dan tegas Keterampilan semacam ini hanya bisa digambarkan sebagai monster Keterampilan ini benar-benar di luar imajinasi semua orang Bahkan orang-orang dari sekte seribu bayangan pun tercengang Tidak ada yang menyangka orang ini bisa lolos dari kebuntuan sekarang Namun, tanpa ragu, semua orang percaya Yan Hong akan menang Karena meskipun Luan lolos, kerugiannya sekarang sangat jelas Di mata mereka, itu hanyalah sebuah kebetulan Akankah ada keberuntungan lain kali? Kecuali Yao Dia tidak pernah percaya Luan akan kalah Karena Luan telah bertarung dengan begitu banyak orang Dia tahu itu sangat mustahil Baginya, dia hanya memikirkan bagaimana Luan akan memilih untuk menang Tubuh sejati seribu bayangan ini layak menjadi roda takdir tingkat atas Hantu Qian yang dibentuk oleh Feng Shui dapat dikendalikan oleh Yan Hong sesuka hati dalam jarak 30 kaki Selain itu, Yan Hong tidak membagi terlalu banyak klon Dia benar-benar mengulurkan pedang Qian dari tubuhnya saja Yang cukup untuk menunjukkan bahwa penggunaan roda takdirnya berada pada level yang lebih tinggi Luan tidak menghadap seseorang sama sekali Tapi seseorang dengan tiga kepala dan enam tangan Tidak mungkin untuk memprediksi serangan yang tak terhitung jumlahnya Selama Yan Hong bisa memikirkannya, serangannya secara alami akan muncul dan menyerang Luan Terlebih lagi, dia bisa mengontrol apakah itu serangan satu kali atau serangan terus-menerus Pada saat ini, sosok ilusi di samping Yan Hong telah menghilang, begitu pula pedang Qian Hanya satu orang yang tersisa, memegang pedang Qian dan menatap Luan Momentumnya sangat percaya diri Luan, yang terpaksa mundur seratus kaki, melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang sedikit serius Setelah dua tarikan napas, dia menarik napas ringan Kemudian, di bawah tatapan semua orang yang hadir, dia benar-benar mengembalikan dua belati emas ungu ke dalam ring luar angkasa dan menghadap Yan Hong dengan tangan kosong 1740 Kemunculan adegan ini membuat semua orang yang hadir kaget Degen tangan kosong, dia bahkan tidak menggunakan belati Apa perbedaan antara itu dan menyerah? Bahkan para tetua di peron utara pun terkejut Yan Tian Xing dan Su Chen memandang Luan Mereka tidak percaya pemuda ini akan menyerah atau mengaku kalah Dia pasti punya alasan sendiri melakukan hal tersebut Namun, mereka belum mengetahui alasannya Bagaimanapun juga, tubuh asli seribu bayangan adalah roda kehidupan yang tidak bisa dipatahkan dalam jarak dekat Tubuh asli seribu bayangan dapat melakukan apapun yang diinginkannya dalam jarak 30 kaki Tidak mungkin ia kalah Setelah Luan menyingkirkan belatinya, dia tidak mengepalkan tangannya Sebaliknya, dia perlahan membuka telapak tangannya Saat telapak tangannya dibuka maksimal, dia tiba-tiba berlari keluar Ledakan Ini adalah pertama kalinya Luan mengambil inisiatif menyerang sejak awal pertempuran Ini juga pertama kalinya Luan menunjukkan kecepatannya tanpa menahan diri Meskipun dia belum memasuki kondisi Dewa Iblis dan tidak menggunakan tiga alam api suci Kecepatannya sangat cepat sehingga dia hanya bisa dilihat sebagai bayangan di mata murid lainnya Bagaimana dia bisa begitu cepat? Yan Hong memandang Luan yang tiba-tiba menghilang di kejauhan Dia terkejut Kecepatan lawannya bagaikan kuda liar yang lepas kendali Yan Hong segera merasakan tekanan yang luar biasa Berdengung Pedang besar Cian mengeluarkan suara keras Yan Hong memegangnya erat-erat dan menuangkan seluruh roda kehidupannya ke dalam pedang besar Cian tanpa menahannya Pengejaran angin panjang Teriak Yan Hong Ketika Luan hanya berjarak 150 kaki darinya, dia mengayunkan pedangnya ke udara Tiba-tiba, angin kencang muncul Angin kencang berada di luar angin kencang, sedangkan aura pedang berada di dalam angin kencang Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari angin kencang dan membentuk gelombang besar setinggi ratusan kaki yang menghantam Luan Luan segera menamparkan Tiba-tiba, cahaya dingin muncul dan hawa dingin yang mengerikan keluar, bertabrakan dengan angin kencang Bang! Ombak yang mengamuk dan cahaya dingin bertabrakan dengan hebat Dalam sekejap, amukan ombak melonjak hebat Gelombang yang mengamuk dengan aura dan kekuatan yang lebih kuat ingin menelan cahaya dingin Namun, di bawah penetrasi cahaya dingin, gelombang yang mengamuk justru membeku menjadi es dengan kecepatan yang sangat cepat, terhubung erat dengan batuan vulkanik di bawah Suara mendesing Dalam sekejap, gelombang besar itu ditutupi oleh cahaya dingin dan berubah menjadi patung es besar Melihat ini, semua orang dari dua sekte menghirup udara dingin Selain orang-orang di peron, yang lain tidak tahu tentang keberadaan klan Hachiko, apalagi apa itu roda kehidupan terhebat Di mata mereka, roda kehidupan yang dimiliki oleh 15 sekte adalah roda kehidupan tertinggi di seluruh delapan negeri kuno Tak satu pun dari roda kehidupan dari roda kehidupan 15 sekte Itu sebabnya mereka terkejut Yan Tian Xing dan Su Chen memasang ekspresi muram di wajah mereka Kita harus menyadari bahwa pengejaran angin panjang juga merupakan teknik mistik Dan bahkan guru surgawi tipe bumi tidak mampu menahan kekuatannya Siapa sangka dia akan langsung dibekukan oleh Qi yang sangat dingin Perbedaan antara keduanya sungguh tak terbayangkan Apakah ini roda nasib terhebat dari keluarga kuno? Setelah membekukan ombak yang mengamuk, Luan melompat ke atas ombak yang mengamuk dan berlari dengan cepat menuju Yan Hong di sepanjang ombak yang mengamuk Hati Yan Hong menegang saat melihat ini Hawa dingin menusuk tulang yang terpancar dari balok es besar di depannya membuatnya takut untuk mendekatinya Namun, Luan bisa mengatasinya Dia tidak bisa bertarung di wilayah lawannya Dia segera memilih mundur dan menjauhkan diri dari balok es Ketika Yan Hong telah menjauh hingga jarak yang memuaskan, Luan juga berhasil menyusulnya, dan sekarang hanya berjarak seratus kaki darinya Luan tidak bergerak apapun Dia terus memperpendek jarak 15 meter 15 meter Luan bergegas ke tempat di mana roda kehidupan Yan Hong adalah yang terkuat Yan Hong akan membuat Luan membayar atas kesombongannya Matanya menjadi dingin, dan dalam sekejap, tiga hantu hijau muncul di sampingnya dan menyelimuti Luan Termasuk Yan Hong sendiri, ada empat orang yang mengelilingi Luan Tidak hanya itu, Yan Hong juga mampu menggunakan pedang birunya sesuai keinginannya Mengelilingi Luan sepenuhnya dalam pengepungan kedap udara Benar, Yan Hong benar Mereka berempat ditambah pedang kian miliknya memang bisa menimbulkan banyak masalah bagi Luan Tapi itu saja 10 napas berlalu dengan cepat saat mereka berempat mengepung Luan Mereka berempat telah meluncurkan setidaknya 2000 gerakan secara total Tapi mereka tidak berhasil melukai Luan sama sekali Yan Hong bisa membelah pedang kiannya, tapi begitu dia terpisah dari tubuhnya dan menggunakan klonnya Klonnya tidak akan mampu melakukan ini Keempatnya memberikan tekanan, tapi banyak juga celahnya Luan telah mengalami pertarungan satu lawan banyak yang tak terhitung jumlahnya Kerjasama banyak orang akan memudahkan Luan menemukan peluang untuk menerobos satu titik Sementara yang lain akan khawatir tentang keselamatan orang yang diserang oleh Luan dan tidak berani bertindak sembarangan Oleh karena itu, meskipun sepertinya banyak orang yang bekerja sama, namun masing-masing dari mereka tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka Mereka juga merasa was-was, yang akan memberi Luan lebih banyak peluang Meskipun bayangan Yan Hong telah mengurangi kekhawatiran mereka ke tingkat rendah, dan kerjasama mereka adalah yang terbaik yang pernah dilihat Luan, namun masalah mendasar masih ada Yan Hong tidak bisa bertindak sembarangan Bahkan jika bayangannya hancur, dia akan merasa tidak enak Belum lagi fakta bahwa bayangan itu tidak bisa menyerang tubuh aslinya Karena Yan Hong mengendalikan pergerakan bayangan, selama ada kemungkinan membahayakan dirinya sendiri, dia akan sangat berhati-hati Dia tidak berani melakukan gerakan ekstrim apapun Di sisi lain, Luan adalah seseorang yang berani melampaui batas kemampuannya Setelah bertarung selama 10 nafas, Luan telah sepenuhnya beradaptasi dengan serangan roda takdir Yan Hong Hingga saat ini, pada dasarnya dia telah mengetahui kekuatan roda takdir dari sekte seribu bayangan Lebih penting lagi, dia telah menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada sekte seribu bayangan Sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan ini Astaga! Di saat yang sama, Luan menghindari pedang di belakangnya dan menyerang ke belakang Siku kirinya mengenai tubuh hantu itu Pada saat yang sama, dia meraih pergelangan tangan hantu itu dengan kedua tangannya dan dengan paksa mengendalikan pedang hantu itu untuk menusuk Yan Hong Tubuh si Doppelganger memblokir serangan Doppelganger kanan Luan Sementara pedang Doppelganger kiri dihadang oleh lengan kiri Doppelganger kiri Luan Ketika Yan Hong melihat pedang itu datang, dia segera mundur selangkah untuk membuka jarak di antara mereka Luan mengerahkan kekuatan dalam pelukannya Kekuatan mengerikan itu menarik pergelangan tangan bayangan itu dan merobek kedua lengannya Lalu, dia memukul dada kedua bayangan di kiri dan kanan Bang! Bang! Bayangan di kiri dan kanan terkena pukulan keras dan terbang menjauh Memanfaatkan momen ini, Yan Hong bergegas maju lagi dan menikam Luan, mengarah ke wajah Luan Suara mendesing Luan menghindar dan langsung mendekati Yan Hong Yan Hong sangat senang melihat ini Pertarungan jarak dekat adalah keahliannya Pedang hijaunya pasti akan membuat lawannya lengah Yan Hong tidak terburu-buru menyerang Luan Sebaliknya, dia membentuk dua pedang hijau dan menusuk dada dan perut Luan Menurut pendapat Yan Hong, dengan Luan menyerang ke depan dengan kecepatan tinggi, mustahil untuk menghindari serangannya Yan Hong benar, Luan tidak bisa mengelak, tapi dia tidak perlu melakukannya Dalam sekejap, es muncul dan membentuk dua pohon es yang menyambar pedang hijau itu Bang! Bang! Pedang hijau itu digenggam erat oleh pohon es dan tidak bisa bergerak sama sekali Melihat pemandangan ini, semua tetua gemetar tak percaya Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka Bagaimana bisa diblokir? Sebagai seorang guru ilahi, mereka dapat membentuk kekuatan asal ilahi, roda nasib, atau keterampilan surga di bagian manapun dari tubuh mereka Ini adalah keterampilan dasar yang dapat dilakukan oleh semua orang yang hadir Namun, masalah sebenarnya adalah untuk melakukan ini Orang-orang dari klan Gunung Vulkanik harus mempunyai ide di pikiran mereka dan kemudian mengendalikan kekuatan asal ilahi di tubuh mereka untuk mengumpulkan energi langit dan bumi untuk membentuk kekuatan di dalam ide Namun, orang-orang dari klan Bayangan tidak perlu melakukan ini sama sekali Mereka dapat sepenuhnya menghilangkan proses mobilisasi kekuasaan yang rumit dan tidak perlu berpikir terlalu banyak Mereka hanya perlu berpikir dan serangan akan terbentuk Alasannya sederhana Roda nasib tubuh sejati bayangan dapat berkomunikasi dengan elemen angin dan air di langit dan bumi Semua elemen angin dan air dalam jangkauan kemampuannya seperti energi di dalam tubuh Divine Master lainnya tidak dapat menandingi kecepatan mereka Namun, Luan melakukannya, dan itu bukanlah suatu kebetulan Meskipun Luan tidak memiliki roda takdir seperti tubuh sejati bayangan Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi roda takdir pamungkas klan Hachiko dalam hal atribut dasar dan komunikasi energi langit dan bumi Bedanya, orang-orang dari klan Hachiko jarang melakukan hal ini karena mereka memiliki jurus dan kekuatan yang lebih kuat untuk dipilih Mereka tidak akan membuang waktu untuk berkultivasi Setelah memblokir pedang hijau, tinju Luan mendarat tepat di dada Yan Hong Jika Luan menggunakan seluruh kekuatannya, pukulan ini sudah cukup untuk melukai Yan Hong secara serius Luan tidak melakukannya, tapi meski begitu, Yan Hong segera memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya langsung terbang mundur Bang! Yan Hong terhuyung-huyung di tanah ratusan kaki jauhnya Luan tidak mengejarnya, dia hanya melihat Yan Hong Matanya yang tenang sepertinya memberitahunya bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk mengaku kalah Namun, bagaimana Yan Hong bisa mengaku kalah? Tidak mau mengaku kalah, dia segera meraung dan mengarahkan pedang kian besar ke langit dan berteriak, bayangan tubuh sejati Semua orang dari dua sekte terkejut Keterampilan rahasia terhebat memiliki nama yang sama dengan roda nasib Ini adalah jurus yang hanya bisa digunakan oleh Master Ilahi Tingkat 8 Bagaimana Tuan Muda bisa menggunakannya? Iya, dengan kekuatan pedang kian besar dan bakat Yan Hong sendiri, dia menggunakannya dengan paksa Dalam sekejap, cahaya pedang kian besar panjangnya ribuan kaki Ketika mencapai ribuan kaki, ia meledak dan jatuh ke area dengan diameter ribuan kaki di sekitar Yan Hong Setiap kali seberkas cahaya jatuh ke tanah, itu akan membentuk bayangan terang Di area dengan diameter ribuan kaki, total 10 ribu hantu muncul Masing-masing dari mereka memegang pedang di tangan mereka dan menatap Lu'uan dengan marah 10 ribu lawan 1 10 ribu lawan 1 Hantu-hantu ini tidak perlu dikendalikan oleh pikiran Yan Hong Masing-masing dari mereka memiliki pemikiran pertempuran dasar Yan Hong Yang berarti bahwa mereka adalah boneka pertempuran yang lengkap Efektivitas tempur sebenarnya dari masing-masing hantu tidak bisa diremehkan Itu cukup untuk melukai Lu'uan secara serius Lu'uan dikelilingi oleh 10 ribu hantu Dia bisa dengan jelas merasakan aura masing-masing hantu Roda nasib ini sungguh kuat Namun, Lu'uan memandang Yan Hong yang berada di antara hantu yang jaraknya ratusan kaki Dia bisa merasakan aura Yan Hong sangat lemah Tampaknya kekuatan Yan Hong telah terkuras dengan menggunakan keterampilan rahasia ini secara paksa Keterampilan rahasia terakhir Yan Hong memang memberikan kejutan besar bagi Lu'uan Hal ini juga memungkinkan Lu'uan untuk melihat rahasia yang lebih dalam dari roda takdir ini Namun, jika hanya itu saja, tidak akan mengubah apapun Meski sedikit mengganggu, roda takdir pamungkas kelan Hachiko tidak bisa dibandingkan dengan roda takdir lainnya Lu'uan menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berteriak Dalam sekejap, cahaya dingin tak berujung keluar dari tubuhnya Pada saat yang sama, udara dingin melonjak dan menyelimuti area dalam jarak ribuan kaki Kemarahan Lautan Terima kasih telah menonton!